Dalam inventaris Longchen, ada banyak hal yang tidak berguna baginya, tetapi sangat berharga bagi Wang Xing. Setelah mendapat izin dari Longchen, Wang Xing kembali dengan gembira. Urusan Wang Xing tidak memakan banyak waktu. Longchen kembali ke puncak gunung Kaisar Iblis. Jika tiga keterampilan rahasia kelas surga dikelola oleh guru, dia pasti akan memberikannya kepadaku ketika aku telah berkultivasi ke tingkat tertentu. Namun, di Istana Iblis Surgawi, tiga tetua Iblis Agung tampaknya memiliki pengaruh yang cukup besar. Tampaknya jika aku ingin mendapatkan tiga keterampilan rahasia ini, aku masih harus mengandalkan kerja kerasku sendiri. Paling tidak, aku harus berjuang untuk keterampilan pedang kelas surga, prinsip pedang Kaisar Iblis. Longchen duduk di puncak, berkultivasi dengan mantap sambil memikirkan hal-hal ini. Sedangkan untuk jejak hantu dan teknik benih Iblis Agung Dao dan Hati, aku akan menyebutkan dua keterampilan pertempuran tingkat surga ini kepada Master saat aku mencapai tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi. Dengan bakat yang diberikan oleh Giyok Naga Misterius itu kepadaku, bahkan jika itu adalah keterampilan pertempuran tingkat surga, seharusnya ada kesempatan bagiku untuk mengembangkannya. Selama aku menguasainya, kecakapan pertempuranku setidaknya akan meningkat secara signifikan. Tidak perlu menyebutkan jejak hantu. Itu jelas teknik gerakan yang sangat kuat, dan teknik benih Iblis Agung Dao dan Hati bahkan lebih ajaib. Itu benar-benar dapat meningkatkan daya ledak Kisejati 2 hingga 4 kali lipat. Bukankah itu berarti bahwa setelah aku bertransformasi dengan jiwa naga, Kisejatiku akan meroket lagi dan benar-benar mengalahkan orang-orang dengan level yang sama, atau bahkan level yang lebih tinggi. Jika memang begitu, teknik benih Iblis Agung Dao dan Hati adalah sesuatu yang harus diperoleh Longchen. Teknik gerakan, kekuatan mistik, dan keterampilan pertempuran ofensif. Jika ketiganya adalah keterampilan pertempuran tingkat surga, Longchen tidak akan membutuhkan sisanya sama sekali. Memikirkan hal ini, hatinya terbakar dengan gairah, dan dia memiliki tujuan yang lebih besar untuk diperjuangkan. Namun, setelah datang ke Istana Iblis Surgawi, ia telah mempelajari kata, ketenangan, dari Zhao Qingyun. Tidak peduli seberapa panas hatinya, ia perlahan dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam kultivasi. Ia terus berkomunikasi dengan kekuatan bintang-bintang, menstabilkan bimas sakti di tubuhnya sambil meningkatkan Kisejatinya. Hari demi hari berlalu, dan Longchen maju dengan sangat cepat, mendekati level ke-6 Heavenly River Tier selangkah demi selangkah. Dia telah mencapai level ke-6 Heavenly River Tier sebelumnya, jadi terobosan kali ini jauh lebih mudah. Akhirnya, setelah lima hari, Longchen berhasil memadatkan pasangan ke-6 Yin yang galaksi dan berhasil mencapai level ke-6 Heavenly River Tier. Terakhir kali, saat dia berada di level ke-6 Heavenly River Tier, Longchen menggunakan pemorbanan darah, dan kekuatannya mencapai level ke-8 Heavenly River Tier. Pada akhirnya, dia mundur dua level, dan mencapai level ke-4 Heavenly River Tier. Sekarang, dengan bantuan pemurnian darah menjadi ki dan kultifasinya sendiri yang tenang, kekuatannya akhirnya kembali ke level ke-6 Heavenly River Tier, mencapai level kultifasi terkuat yang pernah dicapainya. Selain itu, terobosan ini sepenuhnya dicapai melalui kultifasi yang solid, sehingga level kultifasinya lebih stabil, dan kekuatan pertempuran yang dapat dia tunjukkan juga lebih kuat. Berdiri di puncak gunung Kaisar Iblis, Longchen tiba-tiba merasa ringan. Peningkatan kekuatannya membuat berbagai indranya jauh lebih tajam. Chen, kamu berhasil menerobos lagi, Lingki terbang keluar dari samping telinga Longchen, dan menari-nari di depan mata Longchen. Tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi. Longchen mengangguk. Meskipun aku tidak menggunakan pemurnian darah menjadi ki, kecepatannya tidak buruk, dan kultifasi semacam ini telah membuat fondasiku jauh lebih kokoh. Bagus sekali, puji Lingki sambil tersenyum. Longchen maju selangkah demi selangkah menuju tujuannya, dan Lingki juga senang untuknya. Mungkin suatu hari, dia benar-benar akan kembali ke kota Kekaisaran Biang dan mendapatkan sembilan buah surgawi abadi. Hanya saja pada saat itu, bagaimana aku harus memilih? Lingxi merasa sedikit bimbang di dalam hatinya. Longchen tidak tahu apa yang membuatnya bimbang. Setelah mencapai tingkat ke-6 dari Heavenly River Tier, Longchen tidak berhenti berkultifasi. Ia butuh waktu untuk mencerna dan mengonsolidasikan tingkat kultifasinya saat ini. Dari pagi hingga siang, Longchen ingin kembali ke Istana Iblis Surga. Lagi pula, untuk terobosan ini, ia belum kembali berkali-kali. Sekaranglah saatnya untuk kembali, dan juga untuk menyampaikan kabar baik kepada Zhao Qingyun, Dongfang Xuan Xiao, dan yang lainnya. Selama kurun waktu ini, Zhao Qingyun sangat memperhatikan Longchen, dan pada dasarnya mengabulkan semua permintaannya. Jadi, dalam hatinya, Longchen benar-benar mengakuinya sebagai gurunya. Kalau dipikir-pikir, Zhao Qingyun dapat dianggap sebagai guru pertama di jalur kultifasi Longchen. Saat ini, Longchen telah mempelajari kebebasan dan ketenangan seorang, Iblis darinya. Tentu saja, sebagai guru Longchen, dia pasti akan memberikan banyak keuntungan bagi Longchen. Longchen pertama-tama pergi ke rumah Dongfang Xuan Xiao. Hari-hari Dongfang Xuan Xiao dan Zhao Qingyun sangat damai. Longchen menyukainya. Namun, dirinya yang sekarang masih perlu berjuang mati-matian untuk mencapai tujuan ini. Selama dia memperoleh buah surgawi sembilan surga, dia akan memiliki kualifikasi yang sama dengan Dongfang Xuan Xiao. Dongfang Xuan Xiao telah menduga bahwa Longchen akan mencapai tingkat ke-6 dari tingkatan sungai surgawi. Dia tahu betapa hebatnya putra angkatnya. Dia telah bangkit dari seorang yang tidak dikenal hingga ke tempat di mana dia berada saat ini, ketingkatan yang bahkan harus dia hormati. Setelah itu, Longchen menemukan Zhao Qingyun, yang sedang berkultivasi di kediaman sementaranya. Tuan, aku telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi. Longchen langsung ke intinya ketika dia tiba di depannya. Tidak buruk. Kamu telah mencapai tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi. Zhao Qingyun bertanya, tidak buruk. Kamu telah mencapainya 10 hari lebih awal dari yang aku harapkan. Namun, 1 bulan dan 5 hari telah berlalu, jadi tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Apakah dia masih memiliki keyakinan untuk melampaui tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi? Zhao Qingyun bertanya. Tentu saja dia percaya diri. Namun, guru, saya ingin meminta teknik bertarung hari ini. Longchen selalu berterus terang saat berbicara dengan Zhao Qingyun. Dia sama sekali tidak berbahasa basi. Zhao Qingyun sedikit terdiam saat melihat Longchen seperti ini pada awalnya. Namun, dia perlahan mulai terbiasa. Selain Longchen, tidak ada murid pribadi yang berani meminta sesuatu secara langsung di depan Zhao Qingyun. Dan ini bukan pertama kalinya Longchen melakukan ini. Tentu saja, fakta bahwa Longchen berani melakukan ini juga berarti bahwa dia jauh lebih unggul daripada murid-murid pribadi Zhao Qingyun lainnya sekarang. Murid terkuat Zhao Qingyun hanya berada di tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi, dan sudah jauh dari menjadi tandingan Longchen. Apa yang kamu inginkan? Zhao Qingyun bertanya dengan serius. Dia melihat bahwa Longchen datang dengan agresif, jadi hal yang ingin dia tanyakan mungkin bukan hal biasa. Tracellus Demon Shadow, atau Great Demonic Seed Technique of Dao Heart, hehe, Longchen tahu betapa berharganya kedua hal ini, jadi dia sedikit malu untuk mengatakannya dengan lantang. Setidaknya untuk saat ini, dia belum melakukan apapun untuk Zhao Qingyun. Di Istana Iblis Surga saat ini, tidak banyak orang yang percaya bahwa Longchen adalah Longchen dari dunia luar. Faktanya, karena keberadaan Longchen, gengsi dan kedudukan Zhao Qingyun di hati murid-muridnya telah menurun drastis. Petik 2. Petik 2. Zhao Qingyun sedikit terdiam. Dia tahu bahwa Longchen memiliki nafsu makan yang besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa nafsu makannya akan sebesar itu. Seorang yang baru mencapai tingkat ke-6 dari Heavenly River Tier berani meminta teknik pertempuran Heaven Tier. Orang harus tahu bahwa level ke-3 adalah garis pemisah. Tiga level pertama dari Heavenly River Tier dianggap dasar, dan level ke-4, ke-5, dan ke-6 dari Heavenly River Tier dianggap menengah. Longchen saat ini hanya berada di level menengah dari Heavenly River Tier, dan dia benar-benar ingin menyeberangi dua jurang besar ini untuk mempelajari teknik pertempuran Heaven Tier. Jika kamu mencapai level ke-7 dari Heavenly River Tier, maka kamu dapat mencoba mempelajari teknik pertempuran Heaven Tier. Namun sekarang, kamu pada dasarnya tidak akan dapat berhasil mengolahnya, kata Zhao Qingyun sambil mengerutkan kening. Kelihatannya bukan dia tidak mau memberikannya pada Longchen, tetapi dia merasa Longchen toh tidak akan bisa mempelajarinya. Jadi, dia tidak perlu terburu-buru untuk meraih keberhasilan cepat dan menunda kultifasinya. Guru, saya memiliki bakat luar biasa dalam teknik bertarung. Ketika saya masih di alam inti ilahi, saya sudah bisa memolah teknik bertarung tingkat bumi tingkat tinggi. Oleh karena itu, saya dapat menjamin bahwa ketika saya memolah teknik bertarung tingkat surga, saya tidak akan lebih lemah dari mereka yang berada di tingkat ke-7 tingkat sungai surgawi. Longchen menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Apakah kamu yakin bahwa kamu telah memolah teknik pertempuran tingkat bumi tingkat tinggi ketika kamu berada di alam inti ilahi? Zhao Qingyun terkejut dan bertanya. Saya jamin itu. Tentu saja, apa yang Longchen katakan adalah Divine Flame Cloney. Namun, dia sedikit melebih-lebihkannya. Dia telah berhasil memolah Divine Flame Cloney setelah mencapai Heavenly River Tier. Tentu saja, dia melebih-lebihkannya karena dia ingin memperoleh teknik pertempuran Heaven Tier sesegera mungkin. Baiklah, aku akan membiarkanmu mencoba. Namun, jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu harus berhenti berkultivasi sesegera mungkin, sehingga kamu tidak akan dapat meningkatkan level kultivasimu. Kamu harus tahu bahwa level kultivasi adalah fondasi dari segalanya. Zhao Qingyun menganggup dan berkata, Apa yang akan guru berikan kepadaku? Longchen tidak menyangka akan semudah itu, dan dia merasa sedikit bersemangat. Tampaknya Zhao Qingyun benar-benar seorang guru yang baik. Longchen telah membuat pilihan yang tepat dengan memilih Kaisar Gunung Iblis daripada Bangsa Laut Barat. Tentu saja, dia selalu tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Hari ini, Zhao Qingyun telah memberinya sesuatu yang baik, dan ketika dia menjadi seorang pejuang yang kuat di masa depan, dia pasti akan membalas budi kepada Istana Iblis Surgawi. Seni agung benih Iblis Dao adalah hadiah bagi murid yang menduduki peringkat pertama di Vena Bumi Evolusi Api. Aku tidak berhak memberikannya kepadamu tanpa izin. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang diwariskan oleh leluhur kita, dan kita memiliki aturan leluhur kita. Namun, aku berhak membiarkanmu mencoba hantu tanpa jejak. Di antara semua murid muda, hanya dua dari mereka yang telah memperoleh hantu tanpa jejak, dan mereka berdua berada di tingkat kedelapan dari tingkat Sungai Surgawi. Terima kasih, guru. Memperoleh hantu tanpa jejak bahkan lebih membantu Longchen daripada seni besar benih Iblis Dao. Setelah memperoleh izin Zhao Qingyun, Longchen dipenuhi rasa terima kasih. Dulu, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan hantu tanpa jejak, tetapi hari ini, dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Longchen tidak terbiasa dengan hal itu, tetapi rasanya menyenangkan. Buku petunjuk untuk hantu tanpa jejak disembunyikan di perpustakaan seni bela diri Istana Iblis Surgawi, dan dijaga ketat. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Karena dia sudah setuju, Zhao Qingyun tidak menunda-nunda, dan langsung membawa Longchen ke arah perpustakaan seni bela diri. Baik itu Master Istana Iblis Surgawi atau Longchen, mereka berdua adalah orang-orang yang muncul dan menghilang secara misterius di Istana Iblis Surgawi. Hari ini, mereka berdua sekali lagi muncul di depan umum, dan mereka dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Banyak orang tidak tahu seperti apa rupa Longchen karena koneksinya. Pada saat ini, dalam kegelapan tak jauh dari sana, beberapa pemuda menatap kosong ke arah Longchen. Salah satu dari mereka mengumpat, jadi dia adalah pendatang dari pintu belakang itu. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong, menggunakan binatang iblis untuk menakut-menakuti kita. Orang-orang inilah yang menindas Wang Xing. 352 Tidak lama setelah mengikuti Zhao Qingyun, sebuah bangunan berbentuk pagoda muncul di depan mereka. Bangunan berbentuk pagoda itu memiliki total tujuh tingkat. Bangunan itu hikmat dan bermartabat, sama sekali berbeda dari apa yang dipikirkan dunia sekuler sebagai iblis. Longchen bahkan merasa bahwa Istana Iblis Surgawi seharusnya disebut Istana Dewa Surgawi. Itu akan lebih tepat. Dari kejauhan, Longchen dapat melihat bahwa ada banyak penjaga di samping paviliun seni beladiri. Di antara mereka, ada lebih dari 10 pemimpin. Kekuatan mereka berada di sekitar tingkat ketujuh dari tingkat sungai Surgawi. Mereka dianggap sebagai kekuatan yang relatif tinggi di Istana Iblis Surgawi. Paviliun seni beladiri berbentuk pagoda harus dianggap sebagai tempat suci untuk berkultivasi di Istana Iblis Surgawi. Longchen dan Zhao Qingyun sekarang berdiri di depan tempat suci ini. Di dalam paviliun beladiri, ada puluhan ribu keterampilan bertarung. Dari keterampilan pertempuran tingkat kuning dasar hingga keterampilan pertempuran tingkat surga. Ada pertahanan, serangan, gerakan, penyembuhan, pemurnian tubuh, dan sebagainya. Ini adalah warisan Istana Iblisku selama lebih dari seribu tahun. Aku telah melihat sebagian besar keterampilan bertarung ini, jadi aku memiliki cukup banyak wawasan tentang pengembangan keterampilan bertarung. Jika kamu tidak mengerti, kamu tentu bisa bertanya padaku. Zhao Qingyun berkata dengan bangga. Puluhan ribu keterampilan tempur mencakup berbagai tingkatan dan jenis. Ini menunjukkan betapa melimpahnya sumber daya Istana Iblis Surgawi. Bahkan ada keterampilan tempur tingkat surga di tingkat tertinggi paviliun seni beladiri. Keamanan di dekat paviliun beladiri sangat ketat. Bahkan Istana Tiga Tetua Iblis Agung berjarak kurang dari 500 meter dari sini. Selama ada sedikit pergerakan di paviliun beladiri, Tiga Tetua Iblis Agung akan segera muncul di sini. Tiga Tetua Iblis Agung memang terkadang sangat menyebalkan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa mereka memang telah memberikan banyak kontribusi bagi Istana Iblis Surgawi, kata Zhao Qingyun. Saat berbicara, Zhao Qingyun meminta para pengawal untuk minggir dan langsung menuntun Longchen ke atas. Hantu tanpa jejak yang diinginkan Longchen berada tepat di lantai tujuh paviliun beladiri. Saat dia hendak mendapatkan keterampilan tempur tingkat surga, Longchen sedikit bersemangat. Tepat saat itu, serangkaian langkah kaki datang dari belakang mereka. Longchen dan Zhao Qingyun sama-sama menoleh. Di antara sekelompok orang, mereka semua adalah Tetua Istana Iblis Surgawi. Di antara mereka, ada dua orang yang berkerumun di depan semua orang. Salah satunya adalah Tetua Iblis ketiga yang pendek dan gemuk tetapi jahat. Di belakangnya berdiri seorang pemuda jangkung dan kekar dengan hormat. Pemuda ini tingginya lebih dari dua meter. Seluruh tubuhnya ditutupi otot. Kulitnya gelap, dan matanya penuh permusuhan. Dia memberi Longchen kesan bahwa dia telah bertemu dengan geng Serigala Surgawi di rumah Pangeran Yu. Mereka semua adalah karakter yang kejam. Berdiri di depan pemuda kekar ini, Tetua Iblis ketiga tampak sedikit konyol hanya dengan melihat penampilannya. Hanya dengan melihat momentum pemuda itu, Longchen dapat menebak identitasnya secara kasar. Dua murid terkuat di tingkat ke-8 Alam Sungai Surgawi di Istana Iblis Surgawi adalah murid pertama dari Tetua Iblis pertama dan Tetua Iblis kedua. Murid pertama Tetua Iblis ketiga bernama Yang Jun. Kultivasinya berada di puncak tingkat ke-7 Alam Sungai Surgawi. Dikatakan bahwa dia dapat menerobos ke tingkat ke-8 Alam Sungai Surgawi kapan saja. Dia juga telah berlatih banyak keterampilan tempur tingkat bumi tingkat lanjut. Di antara semua murid muda di Istana Iblis Surgawi, kekuatan tempur komprehensifnya berada di peringkat ke-3. Dia adalah murid yang paling dibanggakan oleh Tetua Iblis ketiga. Pemuda kekar dan kejam di depannya pasti Yang Jun. Namun, mengapa mereka mengikuti Zhao Qingyun ke pavilion seni bela diri? Salam, Kepala Istana. Tetua Iblis ketiga memimpin kerumunan dan membungkuk kepada Zhao Qingyun terlebih dahulu. Bagaimanapun, Zhao Qingyun adalah pemimpin Istana Iblis Surgawi, jadi etiket tidak bisa diabaikan. Apa yang kau lakukan di sini? Zhao Qingyun mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Sejujurnya, dia tidak begitu menyukai Tetua Iblis ketiga. Kepala Istana, aku mencarimu hari ini. Aku tidak menyangka akan melihatmu di depan pavilion bela diri saat aku lewat sini. Sungguh kebetulan. Ini menghemat waktu kita untuk berjalan jauh. Jelas, Tetua Iblis ketiga memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Zhao Qingyun, jadi nadanya sangat sopan. Katakan padaku, apa yang kau inginkan? Kata Zhao Qingyun. Begini masalahnya. Tetua Iblis ketiga melirik Yang Jun di belakangnya dengan puas dan berkata, Dulu, murid pertama kakak tertua dan kakak kedua juga mendapatkan hantu tanpa jejak saat ia berada di level ke-7 alam sungai surgawi. Akhirnya, ia berhasil mengolahnya. Yang Jun akan segera menerobos ke level ke-8 alam sungai surgawi, Jadi aku mohon padamu, kepala istana, untuk memberikan hantu tanpa jejak kepada Yang Jun untuk diolah. Pada saat ini, pemuda itu, Yang Jun, juga membungku kepada Zhao Qingyun dan berkata, Kepala istana, tolong percayalah padaku. Aku memiliki keyakinan penuh bahwa aku dapat menguasai hantu tanpa jejak dalam waktu setengah tahun dan mencapai tingkat ke-8 alam sungai surgawi. Jika diberi waktu, aku akan dapat melawan Lin Zichen dari keluarga kerajaan. Para tetua lain yang datang untuk mendukung juga memberikan kata-kata yang baik untuk Yang Jun. Sebenarnya, Yang Jun seharusnya sudah mendapatkan hantu tanpa jejak sejak lama, tetapi Zhao Qingyun menolak ketika dia memintanya terakhir kali. Kali ini, mereka memiliki lebih banyak orang, jadi mereka ingin memberi tekanan pada Zhao Qingyun. Mereka tidak bisa melakukannya. Zhao Qingyun masih akan menolak permintaan banyak orang. Bagaimanapun, Yang Jun adalah murid yang luar biasa dan sangat disukai oleh tetua iblis ketiga. Tidak ada alasan bagi Zhao Qingyun untuk tidak memberikan muka kepada tetua iblis ketiga lagi. Bukankah aku sudah mengatakannya terakhir kali? Hal terpenting bagi Yang Jun sekarang adalah menyelesaikan level ke-8 alam sungai surgawi sesegera mungkin. Dia telah terjebak di level ini untuk waktu yang lama. Jika dia terus menunda, itu tidak akan ada gunanya baginya. Zhao Qingyun mengerutkan kening. Tetua iblis ketiga benar-benar memilih waktu yang buruk kali ini. Hanya ada satu buku panduan hantu tanpa jejak, dan dia telah berjanji untuk memberikannya kepada Longchen. Sekarang, tetua iblis ketiga ingin ikut bersenang-senang. Jadi kepada siapa dia harus memberikan buku panduan itu? Tentu saja, Zhao Qingyun ingin memberikannya kepada Longchen. Lagi pula, dia sudah berjanji kepada Longchen, dan Longchen adalah murid pribadinya. Namun, masalahnya adalah karena Longchen adalah murid pribadinya, tetua iblis ketiga pasti akan menekan Zhao Qingyun atas nama pilih kasih. Penguasa istana, aku sudah bisa merasakan bahwa terobosanku akan selesai dalam waktu satu bulan jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Aku akan mendapatkan hantu tanpa jejak terlebih dahulu, lalu berkultivasi setelah itu. Apakah itu baik-baik saja? Bagaimanapun, di Istana Setan Langit saat ini, seharusnya tidak ada seorang pun yang membutuhkan hantu tanpa jejak dalam waktu satu bulan ini. Tatapan yang Jun tidak pernah tertuju pada Longchen. Menurutnya, Longchen hanyalah seorang murid yang menjadi murid Zhao Qingyun karena koneksinya. Dia benar-benar tidak layak untuk diperhatikan. Kalau begitu, kembalilah setelah kau mencapai tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi, Zhao Qingyun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kali ini, tetua iblis ketiga tidak senang. Dia telah membawa begitu banyak orang, tetapi Zhao Qingyun masih tidak memberinya muka. Ini benar-benar membuatnya sedikit marah. Zhao Qingyun tidak memberikan hantu tanpa jejak kepada Yang Jun, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggapnya serius. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jadi dia mencibir dan berkata, Kepala Istana, hantu tanpa jejak ada di pavilion kitab suci bela diri, dan tidak ada yang menggunakannya. Itu akan diberikan kepada Yang Jun untuk dikultifasikan. Jika kamu memberikannya kepadanya sekarang, kamu tidak perlu menyusahkan Kepala Istana untuk datang sendiri lain kali. Kepala Istana tidak bersedia memberikannya kepadanya hari ini. Mungkinkah kamu memiliki kegunaan lain untuk hantu tanpa jejak? Misalnya, untuk memberikannya kepada murid pribadimu, Longchen. Kata-kata sarkastis dari Tetua Iblis Ketiga membuat semua orang tertawa. Nama Longchen kini telah menjadi bahan tertawaan di Istana Setan Langit. Sebenarnya, banyak orang tidak mengerti mengapa Zhao Qingyun memberi orang ini nama Longchen karena koneksinya. Itu untuk meningkatkan popularitasnya. Memang, karena ia juga dipanggil Longchen, ketenarannya seperti matahari di langit di Istana Setan Langit. Tetua Iblis Ketiga tahu bahwa hantu tanpa jejak tidak akan diberikan kepada Longchen, jadi kata-katanya hanya sarkasme. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menebaknya dengan benar. Kau benar. Aku datang ke sini hari ini untuk memberikan hantu tanpa jejak kepada Longchen untuk dikultivasikan. Sedangkan untuk Yang Jun, kau bisa kembali saat kau mencapai level ke-8 dari tingkatan Sungai Surgawi. Suara Zhao Qingyun terdengar samar-samar. Dia selalu sangat tenang, jadi dia tidak takut akan masalah apapun saat mengatakannya secara langsung. Begitu kata-kata itu keluar, suasana menjadi hening total. Semua orang menatap Longchen dengan linglung. Setelah beberapa saat, mereka yakin bahwa mereka tidak salah dengar. Berikan padanya. Apakah kau bercanda? Dia hanya palsu. Apa dia tahu apa itu Heaven Tier Battle Skill? Keputusan Kepala Istana benar-benar mengecewakan. Mungkinkah Kepala Istana adalah orang yang bias? Obrolan semacam ini segera terdengar. Terlebih lagi, setiap kata yang mereka ucapkan semakin tidak menyenangkan. Belum lagi Zhao Qingyun, bahkan Longchen pun mengerutkan kening dalam-dalam saat mendengar ini. Semua orang tidak dapat mempercayainya, apalagi Tetua Iblis Ketiga dan Yang Jun. Pada saat ini, Yang Jun tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Longchen dengan kebencian, yang mengandung niat membunuh yang tak berujung. Tetua Iblis Ketiga selalu dikenal karena sifatnya yang pemarah. Bagaimana dia bisa mentolerir ketidakadilan seperti itu? Jadi dia langsung memasang wajah garang dan tersenyum, Kepala Istana, Apakah aku salah dengar? Meninggalkan seorang jenius seperti Yang Jun tanpa imbalan apapun dan membiarkan seorang anak tanpa nama muncul entah dari mana dan memiliki hantu tanpa jejak. Aku benar-benar tidak percaya. Apakah ini Kepala Istana dari Istana Setan Langit? Semua keputusan ini dibuat hanya karena dia adalah murid langsungmu. Kepala Istana, tidak dapat disangkal bahwa kekuatanmu menentukan posisi unikmu di Istana Setan Langit, tetapi ini tidak berarti bahwa kau dapat mengabaikan ajaran leluhur dan melakukan apapun yang kau inginkan. Aku pikir keputusanmu tidak hanya akan mengecewakanku, tetapi juga anak pekerja keras Yang Jun, dan juga akan mengecewakan ribuan murid Istana Setan Langit. Meskipun kata-kata Tetua Iblis Ketiga tidak mengenakan, namun kata-kata itu mewakili pikiran semua orang saat ini. Melihat Zhao Qingyun tidak berbicara, Tetua Iblis Ketiga melanjutkan, kata-kataku hari ini memang agak berlebihan, tetapi ku rasa pikiran semua orang sama denganku. Jika Kepala Istana menganggapku salah, tolong bunuh aku. Aku akan mati tanpa penyesalan. Iya, Kepala Istana. Meskipun kata-kata Tetua Iblis Ketiga agak berlebihan, kata-kata itu tulus dan menyentuhku. Mengenai hantu tanpa jejak, kuharap Kepala Istana dapat mempertimbangkan kembali keputusanmu. Iya, Tuan Istana, mohon pertimbangkan kembali. Sekelompok besar orang berlutut di depan Zhao Qingyun. Hanya Yang Jun dan Tetua Iblis Ketiga yang tidak berlutut. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhao Qingyun berkata tanpa daya, berdirilah dulu. 353. Sejujurnya, Zhao Qingyun sedang dalam dilema. Hanya bisa dikatakan bahwa ketiga Tetua Iblis itu terlalu pintar. Mereka telah memahami titik lemah Zhao Qingyun dan memberi mereka pukulan. Jika Zhao Qingyun bersikeras memberikan hantu tanpa jejak kepada Longchen hari ini, maka reputasinya di Istana Iblis Surgawi akan jatuh ke dasar. Citranya akan benar-benar terdistorsi di hati para murid yang penuh harapan itu. Itu akan membuat mereka merasa bahwa bahkan penguasa istana dari Istana Iblis Surgawi adalah orang yang memihak muridnya terlepas dari benar atau salah. Apakah ini berarti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, itu tidak lebih baik daripada sebuah hubungan. Zhao Qingyun meminta yang lain untuk bangun, tetapi tidak ada yang bangun. Melihat situasi ini, ketiga Tetua Iblis diam-diam merasa senang. Mereka ingin melihat bagaimana Zhao Qingyun akan membereskan kekacauan hari ini. Tuan Istana, jika Anda tidak memberi kami penjelasan, kami tidak akan bangun. Para Tetua itu datang untuk mendukungnya atas dorongan tiga Tetua Iblis. Selain itu, keputusan Zhao Qingyun membuat mereka merasa itu memang tidak pantas, jadi mereka menolak untuk bangun. Situasi ini membuat Zhao Qingyun sangat malu, tetapi juga mencapai tujuan ketiga Tetua Iblis. Pada saat ini, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Long Chen tidak menyangka akan melihat kejadian seperti itu. Dia mendonga dan melihat Zhao Qingyun sedang berpikir keras. Saat ini, dia sedang memikirkan solusi yang lebih sempurna. Long Chen tahu bahwa Zhao Qingyun lebih bersedia menyerahkan hantu tanpa jejak kepadanya. Bahkan di bawah tekanan seperti itu, dia tetap tidak menyerah. Hal ini membuat Long Chen merasa sedikit terharu. Ini juga alasan mengapa Long Chen tidak punya pilihan selain melangkah maju. Semuanya, tolong dengarkan aku. Long Chen melangkah maju beberapa langkah dan berjalan ke samping Zhao Qingyun. Melihat orang-orang yang berlutut di depannya, serta tiga Tetua Iblis, Long Chen melihat sekeliling dan berkata perlahan, aku meminta hantu tanpa jejak ini kepada guruku, dan kebetulan kakak senior yang Jun juga menginginkannya hari ini. Sejak zaman kuno, jika ada harta karun, itu selalu diperoleh oleh yang terampil. Semua orang berpikir bahwa kakak senior yang Jun terampil, jadi kamu berpikir bahwa aku, Long Chen, tidak pantas mendapatkan hantu tanpa jejak ini. Tetapi bagaimana kamu menilai bahwa yang Jun pasti lebih kuat dariku? Apa maksudmu? Mata yang Jun membelalak saat dia bertanya dengan nada sinis. Semua orang terkejut. Mereka menatap Long Chen dengan bingung. Mereka merasa aneh. Mungkinkah Long Chen mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada yang Jun karena koneksinya? Lelucon macam apa itu? Bahkan Tetua Iblis ketiga tidak dapat bereaksi tepat waktu. Long Chen menatap para Tetua yang berlutut dan berkata dengan suara dingin, Para Tetua, silakan berdiri dulu. Kalian semua adalah orang-orang berstatus tinggi di Istana Iblis Surgawi. Jika kalian berlutut di tanah dan menangis karena masalah sekecil itu, kalian tidak akan mampu memenuhi status kalian. Selain itu, penguasa istana meminta kalian untuk berdiri, tetapi kalian tidak berdiri. Apa maksudnya ini? Apakah kalian mencoba dengan paksa mengenakan topik ketidakmanusiawian dan ketidakadilan pada kepala penguasa istana? Saya pikir kalian semua memiliki motif tersembunyi. Kata-kata tajam Long Chen membuat wajah para Tetua memerah. Mereka perlahan menyadari bahwa tindakan mereka hari ini terlalu berlebihan. Berdasarkan karakter Zhao Qingyun, dia tidak mau repot-repot berdebat dengan mereka. Itulah sebabnya mereka bisa bertahan hidup hari ini. Jika itu adalah penguasa istana yang lain, mereka semua akan mati. Oleh karena itu, ketika salah satu di antara mereka berdiri dengan ragu-ragu, yang lain mengikutinya. Di samping Long Chen, Zhao Qingyun tampak lega. Sejujurnya, dia baru saja terpojok. Jika dia menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, itu hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Pada saat ini, orang yang paling cocok untuk maju adalah Long Chen. Long Chen tidak mengecewakannya. Hanya dengan beberapa patah kata, dia menyelesaikan rasa malu Zhao Qingyun. Nak, apa maksud ucapanmu tadi? Ketika semua orang berdiri setelah mendengar perkataan Long Chen, mulut tetua iblis ketiga berkedut saat dia bertanya dengan dingin. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang tidak adil memberiku hantu tanpa jejak? Kalau begitu katakan padaku, bagaimana menurutmu itu adil? Aku, Long Chen, akan menemanimu. Long Chen tidak bersikap seperti budak atau sombong. Dia menatap lurus ke arah tetua iblis ketiga dan berkata dengan tenang. Anak muda, beraninya kau. Nada bicara macam apa yang kau gunakan untuk berbicara seperti itu padaku? Kau tidak menghormati senioritas. Apa kau tidak punya orang tua yang membesarkanmu? Ketiga tetua iblis itu sangat marah karena Long Chen berani bersikap kasar kepada mereka. Mereka menatap Long Chen dengan niat membunuh di mata mereka. Nada bicara macam apa itu? Tetua iblis ketiga, aku ingin bertanya kepadamu, nada bicara macam apa yang kau gunakan saat berbicara dengan tuanku? Sepertinya kau tidak menghormati senioritas. Bukankah kau punya orang tua yang membesarkanmu? Apakah kau binatang buas? Kata Long Chen dengan keras. Tetua iblis ketiga menekannya dengan mengatakan bahwa dia tidak menghormati senioritas. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan membalikkan keadaan dan bahkan memanggilnya binatang buas. Tetua iblis ketiga telah bersikap angkuh dan berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Jika Zhao Qingyung tidak berdiri di samping Long Chen, dia pasti sudah menyerangnya. Di aula iblis, Long Chen telah membuatnya mengamuk sekali. Dan sekarang, Long Chen membuatnya marah sekali lagi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menelan kemarahan ini ke dalam perutnya. Tidak perlu disebutkan betapa muramnya perasaan ketiga tetua iblis itu. Tidak apa-apa jika Long Chen tidak masuk akal, tetapi apa yang dia katakan sangat masuk akal. Tadi, nada bicara tetua iblis ketiga terhadap Zhao Qingyung juga sangat kasar. Melihat tetua iblis ketiga merasa malu dengan beberapa kata Long Chen, Zhao Qingyung diam-diam merasa senang. Baru sekarang dia tahu mengapa Long Chen dapat menyelesaikan teknik hidup dan mati yang menakjubkan itu. Keberaniannya memainkan peran besar di dalamnya. Dan yang lainnya tercengang oleh Long Chen. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pemuda ini. Mereka tidak menyangka bahwa kata-kata pemuda ini akan begitu tajam dan berani. Orang tak dikenal ini yang menjadi kepala istana-istana iblis surgawi melalui koneksi juga berbeda. Sementara orang banyak berbicara, tetua iblis ketiga menahan amarahnya dengan susah payah. Ia teringat sesuatu dan berkata dengan keras, Namamu Long Chen, kan? Kau ingin mengatakan bahwa kau ingin bersaing dengan Yang Jun untuk melihat siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih cocok untuk hantu tanpa jejak. Baiklah, aku akan membiarkan Yang Jun bersaing denganmu. Beranikah kau? Karena aku sudah mengatakannya, tidak ada alasan bagiku untuk menariknya kembali, kata Long Chen sambil mengangkat kepalanya. Baiklah, kepala istana. Long Chen telah setuju. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepada kepala istana, jika muridku Yang Jun membuktikan kepadamu bahwa dia berkali-kali lipat lebih unggul dari Long Chen, maka hantu tanpa jejak itu seharusnya menjadi milik muridku. Pandangan tetua iblis ketiga melewati Long Chen dan tertuju pada Zhao Qingyun, yang berada di belakangnya. Long Chen berbalik dan menatap Zhao Qingyun dengan percaya diri. Zhao Qingyun awalnya sedikit ragu, tetapi sorot mata Long Chen membuatnya mengambil keputusan. Dia tahu bahwa Long Chen telah membunuh enam komandan pengawal kota kekaisaran dan memusnahkan suku Wu. Dia adalah orang yang kejam yang dapat melawan Lin Zichen, yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat sungai Surgawi. Orang yang kejam dan percaya diri seperti itu seharusnya tidak kalah dari Yang Jun, yang menduduki peringkat ketiga di Istana Iblis Surgawi. Karena kalian semua telah memutuskan untuk melakukan ini, maka biarlah demikian. Hari ini, siapapun yang lebih menonjol akan dapat memperoleh hantu tanpa jejak. Semuanya tergantung pada kekuatan masing-masing. Jika ada yang berani keluar dan bergosip, maka jangan salahkan aku, Zhao Qingyun, karena bersikap tidak sopan. Ada banyak hal yang tidak akan ku pertengkarkan denganmu, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak akan pernah bertengkar denganmu. Tatapan Zhao Qingyun bagaikan kilat, dan mereka yang tersapu oleh tatapannya semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Baru sekarang mereka menyesali tindakan mereka sebelumnya. Harus diketahui bahwa pada akhirnya, bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik Istana Iblis Surgawi ditambahkan bersama, mereka tetap tidak akan seberharga Zhao Qingyun. Bagi mereka untuk menantang pilar Istana Iblis Surgawi, bukankah itu hanya kebodohan belaka? Dengan persetujuan Zhao Qingyun, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini, tetua Iblis ketiga menghela napas lega. Ia menatap Longchen dengan muram dan berkata, Karena penguasa Istana telah setuju, maka aku akan membuat aturan untuk memutuskan siapa yang lebih unggul. Cara yang paling tepat adalah dengan bertarung dua orang. Namun, ada perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, Jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengatakan bahwa Yang Jun memiliki keuntungan. Bagaimana dengan ini? Mereka berdua menyerangku, dan aku tidak akan melawan. Aku hanya akan menghindar dan menangkis. Siapapun yang dapat menembus tingkat kultivasi saat ini dan memberiku serangan paling menakjubkan akan menjadi pemenangnya. Bagaimana dengan ini? Dengan cara ini, potensimu akan menjadi yang paling penting, bukan kekuatanmu. Setelah mengatakan ini, tetua Iblis ketiga menatap kerumunan dengan puas. Maksudnya adalah bahwa kekuatan Longchen sepenuhnya kalah dari Yang Jun, dan tetua Iblis ketiga tidak ingin mengambil keuntungan darinya, jadi tetua Iblis ketiga mengusulkan metode ini untuk menguji potensi mereka. Dengan cara ini, tetua Iblis ketiga dan tetua Iblis ketiga niscaya akan menaikkan level guru dan murid, membuat mereka tampak adil dan penyanyang. Namun, Longchen tidak berpikir demikian, karena keduanya menyerang tetua Iblis ketiga. Dengan kekuatan tetua Iblis ketiga, dia dapat sepenuhnya mengendalikan kinerja keduanya. Saat menghadapi Yang Jun, dia dapat bersikap lunak padanya dan membiarkan Yang Jun tampil luar biasa. Itu sangat mudah baginya. Dalam waktu yang singkat, tetua Iblis ketiga dapat menemukan metode yang sempurna dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Longchen sangat mengaguminya. Namun, semua trik kecil itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Longchen tidak takut. Tuan Istana, apa pendapatmu? Gagasan tetua Iblis ketiga membuat orang banyak bertepuk tangan. Kemudian, tetua Iblis ketiga meminta pendapat Zhao Qingyun. Zhao Qingyun tentu saja melihat tipu daya dari tetua Iblis ketiga, tetapi dia percaya pada Longchen. Selain itu, dia juga ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang istimewa dari pertarungan Longchen yang dapat membuatnya tampil begitu baik. Itu saja. Ini idemu. Kalau sudah yakin, jangan omong kosong seharian. Kamu adalah salah satu tetua Iblis. Bahkan tidak tahu bagaimana melindungi citra Istana Iblis surgawi dan dirimu sendiri. Kalau aku bisa menjadikanmu tetua Iblis, aku juga bisa menghancurkanmu. Nada bicara Zhao Qingyun sangat tenang, tetapi tetua Iblis ketiga mendengar kekuatan dalam kata-katanya yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Tentu saja, aku serius dengan apa yang kukatakan. Jadi, jangan buang-buang waktu. Kau adalah kakak laki-laki, jadi kau pergi duluan. Tetua Iblis ketiga mundur beberapa langkah dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, semua yang lain minggir untuk memberi ruang. 354. Semua orang memberi jalan bagi Yang Jun dan tiga tetua Iblis di depan paviliun seni bela diri. Kemudian mereka menyaksikan dengan penuh minat. Pandangan mereka sesekali tertuju pada Long Chen. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Long Chen tidak panik atau merasa tertekan. Dia berdiri bersama Zhao Qingyun dan melihat pemandangan itu dengan acuh-ta'acuh. Dia tampak sangat tenang. Ekspresi wajahnya persis sama dengan Zhao Qingyun. Tidak heran mereka menjadi guru dan murid, kata seseorang dengan penuh emosi. Omong kosong, dia hanya meniru temperamen kepala istana. Dia cukup pandai berpura-pura. Kalian akan bisa mengetahuinya saat dia bertarung melawan tiga tetua Iblis nanti. Pada saat ini, Zhao Qingyun menoleh untuk melihat Long Chen dan berkata, Apakah kamu benar-benar yakin? Tidak, aku hanya bermain dengan intuisi. Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku tidak menginginkannya. Jika itu milikku, cepat atau lambat itu akan menjadi milikku. Aku terbiasa bersaing dengan kekuatan. Long Chen tersenyum tipis. Sepertinya kamu sudah banyak berubah sejak datang ke istana Iblis surgawi. Zhao Qingyun sedikit bangga. Benar-benar. Pada saat ini, Yang Jun dan tiga tetua Iblis mengucapkan beberapa kata yang tidak berarti dan hendak memulai pertarungan. Zhao Qingyun dan Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan menonton dengan tenang. Karena mereka ingin mengetahui kekuatan tiga tetua Iblis dan memikirkan tindakan balasan, Long Chen menonton dengan sangat hati-hati. Pada saat ini, Yang Jun menoleh dan menatap Long Chen dengan mata yang provokatif dan kejam. Kemudian dia menatap tuannya. Kekuatan puncak tingkat ketujuh alam sungai surgawi meledak dan langsung menyerbu ke arah tiga tetua Iblis. Kecepatan serangannya luar biasa. Meskipun tubuhnya besar, itu tidak memengaruhi kelincahannya. Dalam sekejap mata, dia berada di depan tiga tetua Iblis. Bagus. Ketiga tetua Iblis menganggup puas dan bersorak untuk Yang Jun. Sebagian besar penonton berada di antara tingkat ke-6 dan ke-7 alam sungai surgawi. Hanya beberapa dari mereka yang telah mencapai tingkat ke-8 alam sungai surgawi. Mereka sangat puas dengan penampilan Yang Jun di awal dan mulai berteman dengannya. Tidak heran dia adalah murid pertama dari tiga tetua Iblis. Aku bisa melihat dia luar biasa pada gerakan pertama. Itulah yang dipikirkan semua orang. Menurut pendapat mereka, Yang Jun akan memenangkan Tracellus Spectre kali ini. 7 Jari Iblis Pembantai Yang Jun berteriak, Ki sejati meledak dari sekujur tubuhnya, dan Ki hitam yang samar-samar terlihat melesat ke arah tetua Iblis ketiga. Jari-jarinya meledak, dan 7 serangan jari berturut-turut, masing-masing dengan sangat kuat, mengenai tetua Iblis ketiga dari segala arah. 7 Jari Iblis Pembunuh menyerang 7 titik akupuntur Aperture terpenting di tubuh manusia. Selama salah satunya terkena, itu bisa langsung membunuhnya. 7 Sluttering Demon Finger merupakan keterampilan pertempuran tingkat bumi tingkat lanjut. Dengan sekali pandang, Long Chen dapat mengetahui bahwa keterampilan pertempuran ini luar biasa. 7 Jari Berurutan, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Para ahli dengan level yang sama akan merasa sangat sulit untuk menahan gerakan ini. Tidak buruk, tetua Iblis ketiga mendengus dan menggerakkan kakinya. Dalam sekejap, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ketika serangan Yang Jun berakhir, orang banyak melihat bahwa tetua Iblis ketiga masih jauh. 7 Jari Yang Jun telah menembus tetua Iblis ketiga dan tidak mengenai apapun kecuali udara. Yang Jun, lagi. Dia sangat puas dengan kinerja Yang Jun, jadi dia memanggil Yang Jun dan memintanya untuk terus menampilkan kelebihan yang telah dipelajarinya. Ya, guru. Dengan dorongan dari gurunya, Yang Jun penuh dengan semangat juang. Ia menggerakkan ujung kakinya dan bergegas menuju tetua Iblis ketiga lagi. Kali ini, ia menggunakan serangan yang lebih kuat, dan kali ini, ia juga menggunakan efek dari keterampilan manuver tubuhnya. Longchen, apakah kamu melihatnya? Tetua Iblis ketiga baru saja menggunakan keterampilan pertempuran tubuh. Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat surga, hantu yang menghilang. Pada saat ini, Zhao Qingyun berkata di telinga Longchen. Sebenarnya, Longchen sudah menebaknya. Ketika tetua Iblis ketiga menggunakannya tadi, ada begitu banyak ilusinya sehingga mustahil untuk membedakan yang mana yang merupakan tetua Iblis ketiga. Dalam sekejap, Yang Jun sudah melewatinya. Keterampilan pertempuran seperti itu, ketika digunakan dalam pertempuran, tidak hanya dapat digunakan untuk menghindari serangan musuh, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung serangan sendiri. Orang dapat membayangkan betapa bergunanya itu. Longchen diam-diam memutuskan bahwa ia harus mendapatkan hantu tanpa jejak ini hari ini. Tentu saja, Yang Jun juga bertarung dengan sekuat tenaga. Karena kebanyakan orang menonton, tetua Iblis ketiga merasa malu untuk bersikap lunak pada Yang Jun. Selain itu, Yang Jun tidak perlu bersikap lunak pada Yang Jun. 72 Tinju Iblis Sejati Tepat saat itu, Yang Jun Chenggong bergegas ke depan tetua Iblis ketiga. Tubuhnya bergetar seperti binatang buas dan dia mengeluarkan raungan yang ganas. Kemudian, otot-ototnya menjadi sekeras dan sehitam baja. Dia meraung dan meninju tetua Iblis ketiga berulang kali. Mata Yang Jun Chenggong membelalak. Cara pertama. 72 Tinju Iblis Sejati jelas merupakan keterampilan pertempuran tingkat bumi yang lebih tinggi. 7 jari Iblis Pembantai tadi hanya memiliki 7 gerakan, tetapi 72 Tinju Iblis Sejati memiliki total 72 gerakan, yang lebih dari 10 kali lipat dari 7 gerakan. Selain itu, kekuatan setiap gerakan menjadi semakin kuat, dan kekuatan penghancur terakhir pasti lebih tinggi daripada 7 jari Iblis Pembantai. Bahkan jika level keterampilan tempurnya sama, tetap saja ada perbedaan kekuatan. Misalnya, 7 Sluttering Demon Finger adalah keterampilan tempur yang relatif mendasar di level bumi yang tinggi, tetapi nilai sebenarnya dari 72 True Devil Feast telah mencapai level yang relatif tinggi. Momentum dari 72 pukulan setan sejati sangat hebat. Yang Jun bagaikan embusan angin, memaksa tetua setan ketiga, yang tidak bisa melawan, untuk mundur. Pada saat ini, dia meraung dengan gila, meninju lebih keras dan lebih keras. Penampilannya yang gila membuat semua orang diam-diam terkejut. Yang Jun selalu dikenal sebagai iblis gila di Istana Iblis, karena ia akan menjadi gila saat berkultivasi dan bertarung. Ini juga alasan mengapa ia bisa menjadi murid pertama tetua iblis ketiga di antara semua murid. Jujur saja, di antara murid-murid generasi muda, tidak banyak yang takut pada dua orang aneh di tingkat ke-8 Heavenly River Tier itu. Yang paling mereka takutkan adalah memprovokasi Yang Jun, karena itu berarti masalah yang tak ada habisnya. Hari ini, Long Chen jelas telah memprovokasi masalah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Tetua iblis ketiga tampak serius. Saat ini, dia tidak menggunakan gerak kaki, tetapi menggunakan keterampilan meninju sederhana untuk mematahkan gerakan Yang Jun. Sebenarnya, ini adalah semacam pelepasan. Jika dia menggunakan bayangan tanpa jejak sejak awal, Yang Jun tidak akan bisa memaksanya ke dalam situasi ini. Sekarang tetua iblis ketiga tampak seperti sedang menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak buruk, tidak buruk. Pukulan tajam tetua iblis ketiga langsung memotong bagian tengah tubuh Yang Jun, langsung menahan pukulan yang diterimanya. Namun, momentum tinju Yang Jun tidak terganggu karena ini. Dengan wajah ganas, dia meraum lagi. Ki sejati meraum di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba meninju perut tetua iblis ketiga. Kemanapun dia pergi, ada bayangan hitam yang mengerikan. Ledakan. Tetua iblis ketiga langsung menangkis pukulan ini dengan lengannya. Namun, pukulan ini jelas dilakukan oleh Yang Jun dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan tinju yang besar langsung menghancurkan lengan tetua iblis ketiga, dan sebagian lengannya terguncang hingga sedikit merah. Pada saat ini, tetua iblis ketiga tahu bahwa itu sudah cukup. Saat Yang Jun memukulnya, tangannya bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, dia langsung memanjat leher Yang Jun, mencekiknya dengan kuat. Selama dia mau, dia bisa membunuh Yang Jun kapan saja. Ini berarti Yang Jun telah kalah. Namun, Yang Jun diam-diam senang. Dengan kekuatan tingkat ketujuh alam sungai langit, dia bisa menghancurkan lengan seorang seniman bela diri di tingkat kesembilan alam sungai langit. Ini adalah hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, itu karena tetua iblis ketiga melepaskannya. Aku sudah menghancurkan lengan baju guru, dan guru mungkin bahkan tidak bisa menyentuh Longchen. Tampaknya kali ini, bayangan tanpa jejak pasti akan menjadi milikku. Yang Jun sangat senang. Di bawah perintah tetua iblis ketiga, dia diam-diam mundur dan menyerahkan lapangan itu kepada Longchen. Meskipun bocah ini tidak menang melawanku, dia masih punya nyali untuk melawanku, Yang Jun. Aku tidak bisa membunuhmu secara terbuka, tetapi ada banyak cara untuk membunuh seseorang di dunia ini. Longchen, ah, Longchen, hari ini hanya bisa dianggap sebagai hari sialmu. Siapa yang memintamu untuk main-main secara membabi buta dan bahkan menunda usahaku? Yang Jun awalnya mengira bahwa dia bisa segera mendapatkan bayangan tanpa jejak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen akan keluar untuk membuat masalah dan hampir mendapatkan bayangan tanpa jejak. Jika tetua iblis ketiga tidak menekan penguasa istana iblis langit, hari ini akan menjadi tragedi bagi Yang Jun. Jika seorang jenius bahkan tidak bisa mengalahkan murid yang baru saja masuk sekte, Yang Jun tidak perlu terus hidup di dunia ini. Longchen, tampillah dengan baik, kata Zhao Qingyun kepada Longchen. Longchen menganggup dan berjalan ke lapangan. Tetua iblis ketiga, yang sudah kehilangan lengan bajunya, menatap Longchen dengan penuh minat tangannya di belakang punggungnya. Sepertinya tangan tetua iblis ketiga gatal. Kau benar-benar mengulurkan tanganmu untuk membiarkan muridmu menggaruknya. Aku tidak tahu apakah tanganmu masih gatal. Aku tidak hanya tahu cara menggaruk, aku tahu segalanya. Kata-kata sarkastis Longchen langsung membuat wajah tetua iblis ketiga memerah. Dia menatap Longchen dengan dingin dan memarahi, Nak, jangan bicara seenaknya di depanku. Waktu tidak menunggu siapapun. Sebaiknya kau rapi dan melakukannya. Aku masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan di istana. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu di sini. Longchen tersenyum dan sudah bersiap untuk bertempur. Pada saat yang sama, ia memikirkan cara yang sempurna dalam benaknya. Sepertinya aku masih harus menggunakan tipu daya itu, berpura-pura lemah untuk memakan harimau itu. Memikirkan hal ini, Longchen perlahan-lahan bergegas menuju tetua iblis ketiga. Dia bahkan tidak menggunakan tombak naga biru atau transformasi jiwa naga. Dia langsung menggunakan jari pedang roh iblis ke arah tetua iblis ketiga. Keterampilan bertarung tingkat rendah seperti itu bahkan tidak cukup untuk memuaskan rasa gatalku. Melihat serangan Longchen yang lemah, tetua iblis ketiga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Benar saja, meskipun jari pedang roh iblis itu bagus, namun jari itu langsung dihancurkan oleh tetua iblis ketiga dengan lambayan tangannya yang lembut. Jari itu sama sekali tidak dapat menghancurkan pertahanan tetua iblis ketiga. Longchen menoleh dengan ekspresi ngeri dan berkata dengan suara serak, Tidak mungkin. Kemampuan bertarung tingkat mendalam tingkat lanjut milikku sangat kuat. Mengapa itu bahkan tidak bisa menyentuhnya? Penampilannya yang panik sesuai dengan harapan semua orang. 355. Zhao Qingyun mencibir dalam hati. Longchen benar-benar terlalu licik. Semua orang mengira dia adalah pendatang dari balik pintu, dan dia meniru Longchen. Oleh karena itu, dia mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri dan memperlihatkan sisi terlemahnya. Selain itu, dia berpura-pura baik, yang membuat semua orang tertawa. Bahkan ketiga tetua iblis itu sangat santai. Mereka memutuskan untuk menggoda Longchen sedikit, dan itu mungkin akan menjadi akhir. Tentu saja, dia tidak berani bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, guru Longchen, penguasa istana iblis langit, masih di sini. Jika dia membuatnya tidak senang, itu akan buruk. Setelah peringatan Zhao Qingyun, tetua iblis ketiga tahu bahwa mereka masih harus peduli dengan wajah penguasa istana. Nak, biarkan aku bermain denganmu. Apa seni bela diri yang sebenarnya? Kau bisa menyerangku tanpa khawatir, kata tetua iblis ketiga sambil tersenyum. Mustahil. Longchen tidak dapat mempercayainya. Dia mempercepat langkahnya dan segera tiba di depan tetua iblis ketiga. Pada saat ini, dia telah mengeluarkan tombak naga biru. Dengan gerakan pertempuran naga di medan bintang, tombak itu berubah menjadi naga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menyapu ke arah tetua iblis ketiga. Gerakan ini agak menarik, tapi kurasa itu hanya keterampilan pertempuran tingkat bumi utama. Wah, apakah ini keterampilan pertempuran terkuatmu? Tidak heran kau ingin memperoleh keterampilan pertempuran tingkat surga. Keterampilan pertempuranmu saat ini terlalu lemah, terlalu lemah. Tetua iblis ketiga tertawa saat ia dengan mudah menghindari serangan Longchen. Kau terlalu lemah, terlalu lemah. Itu bahkan tidak layak disebut. Tetua iblis ketiga tertawa saat ia dengan mudah menghindari serangan Longchen. Setelah dia selesai berbicara, Longchen berhasil menghindari Dragon Battle in the Starfield. Selama proses ini, dia bahkan tidak menggunakan Tracellus Shadow, karena tetua iblis ketiga tahu bahwa semakin santai dia, semakin rendah nilai potensial Longchen. Bahkan Dragon Battling di Starfield tidak dapat menyentuhmu. Mustahil. Aku akan membiarkanmu merasakan jurus ini sekarang. Aku tidak percaya bahwa jurusku ini tidak dapat mengalahkanmu. Bunuh. Dia berubah menjadi angin puyuh dan menyapu ke arah sesepuh iblis ketiga. Teknik tempur naga biru, naga melambung ke surga ke-9. Tombak perang naga biru menari dengan liar. Saat tombak itu berputar dengan liar, bayangan naga ilusi besar muncul dari udara tipis dari selangkangan tetua iblis ketiga dan menebas ke atas. Jika itu bisa mengenai tetua iblis ketiga, itu mungkin bisa membunuh mereka semua. Namun, tetua iblis ketiga sudah sangat tua sehingga mungkin tidak berguna. Tidak buruk, tapi tidak cukup baik. Tetua iblis ketiga mencibir. Sebelum tombak naga biru Longchen tiba, dia sudah mengulurkan satu tangan ke dalam jangkauan tombak Longchen dan meninju sisi tombak naga biru. Kemudian Longchen terguncang ke satu sisi dan jatuh ke tanah setelah beberapa kali jungkir balik. Penampilannya yang memalukan langsung membuat semua orang tertawa. Mereka semua tahu bahwa kali ini, kepala istana Celestial Devil Palace tidak hanya menerima murid pribadi yang tidak berguna, tetapi juga orang aneh. Dia sama seperti ayah angkatnya, orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Dia cukup sombong tadi dan kupikir dia punya kemampuan. Aku tidak menyangka dia begitu lemah. Sudut mulut yang Jun berkedut saat dia tertawa dingin. Keputusan kepala istana kali ini benar-benar lucu. Aku bertaruh bahwa di masa depan, Longchen pasti akan menjadi bahan tertawaan istana iblis surgawi. He he, dia sekarang menjadi bahan tertawaan di istana iblis surgawi. Mendengarkan perbincangan di sekitar mereka, sesepu iblis ketiga diam-diam merasa senang. Dari apa yang dia katakan tadi, sepertinya dia benar-benar bisa melawan Yang Jun. Aku tidak menyangka dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Tapi orang ini benar-benar pandai menggertak. Dia bahkan membuatku tercengang. Tetua iblis ketiga sedikit terdiam tentang Longchen. Saat ini, dia hanya menepis tombak naga biru Longchen dengan ringan, tetapi Longchen masih berguling-guling di tanah beberapa kali. Jika dia benar-benar bergerak, Longchen pasti sudah mati. Lupakan saja. Mari kita cepat-cepat menundukkannya. Dengan penampilannya saat ini, dia sama sekali tidak sebanding dengan Yang Jun. Memikirkan hal ini, tetua iblis ketiga langsung mendatangi Longchen dan berkata dengan dingin, Nak, masih bisakah kamu berdiri? Wajah Longchen pucat. Di matanya, ada jejak ketakutan terhadap tetua iblis ketiga. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak kalah. Aku adalah prajurit binatang, dan aku memiliki transformasi jiwa binatang. Haha, kalau begitu tunjukkan padaku transformasi jiwa binatangmu. Aku ingin melihat seberapa kuat transformasi jiwa binatangmu. Seper sepuluh atau seper seratus. Tetua iblis ketiga tampak meremehkan dan berdiri santai di depan Longchen. Tunggu dan lihat. Longchen mengumpulkan keberaniannya dan berkata, kemudian, dia menggunakan transformasi jiwa naga. Sisik naga merah darah dan taji tulang secara bertahap menutupi tubuhnya. Wah, transformasi jiwa binatang ini tidak buruk. Tetua iblis ketiga sedang dalam suasana hati yang baik dan berkata dengan keterkejutan yang berlebihan. Lihatlah aku menggunakan jurus terkuatku untuk menghadapimu, kata Longchen dengan berani. Sebenarnya, semua yang dilakukannya sekarang hanyalah akting. Aktingnya sangat bagus sehingga bisa dikatakan sempurna. Tidak hanya tiga tetua iblis yang melonggarkan kewaspadaan mereka, tetapi penonton lainnya juga melonggarkan kewaspadaan mereka. Mereka ingin melihat seberapa konyol gerakan terkuat Longchen. Dapat dikatakan bahwa Longchen telah berhasil memahami psikologi mereka. Saat ini, Zhao Qingyun sedang memperhatikan semua ini. Dia mengenal Longchen, jadi dia bisa mengerti segalanya tentang Longchen. Tidak heran anak ini bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa di usianya yang masih muda. Dengan pemahamannya terhadap hati orang, akan ada tontonan yang bagus untuk ditonton nanti. Tepat saat Zhao Qingyun tengah berpikir, Longchen yang telah mencapai transformasi jiwa naga dan kekuatannya telah meroket ke tingkat ketujuh dari keadaan Sungai Surgawi, melancarkan serangan terkuatnya ketetua iblis ketiga yang sudah dekat dan tidak dapat bertahan melawannya. Doppel Ganger Api Ilahi Melahap Dunia Darah Murid Iblis Pemakan Roh Kejatuhan Kaisar Naga Longchen pada dasarnya menggunakan keempat hal ini secara bersamaan. Pertama, ia menggunakan Dehoring Blood World untuk menekan Third Demon Elder dan memengaruhi mobilitasnya. Kemudian, ia mengepung Third Demon Elder dengan 125 Mystical Fire Doppelgangers, menghalangi semua rute pelariannya. Di bawah Mystical Fire Doppelgangers yang padat, Third Demon Elder bahkan tidak memiliki ruang untuk menggunakan Tracellas Phantom. Kemudian, Longchen menggunakan Dehoring Demon Eye untuk memengaruhi pikiran Third Demon Elder. Meskipun efeknya tidak signifikan, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dikelilingi oleh Doppelganger Api Ilahi, Longchen menggunakan Dragon Emperor's Downfall dengan level ketujuh dari Heavenly River State, yang merupakan serangan terkuatnya. Longchen, yang sangat lemah sehingga Tetua Iblis Ketiga benar-benar lengah, melancarkan serangan yang begitu tepat dan mengerikan. Tidak hanya yang lain yang tercengang, tetapi bahkan Tetua Iblis Ketiga pun tercengang untuk beberapa saat. Ketika dia sadar kembali, Longchen telah memblokir semua jalan mundurnya dengan Divine Fire Doppelgangers. 125 Divine Fire Doppelgangers menumpuk bersama seperti telur api raksasa, dengan Tetua Iblis Ketiga di tengah sebagai kuning telur. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Tetua Iblis Ketiga berubah seketika. Sejujurnya, kejatuhan kaisar naga milik Longchen sama sekali bukan ancaman bagi Tetua Iblis Ketiga pada kesempatan lain. Namun, berbeda dalam situasi ini. Keduanya sangat dekat. Tetua Iblis Ketiga yakin bahwa jika Longchen tidak menggunakan keterampilan bertarungnya, dia pasti akan terluka oleh serangan yang tiba-tiba dan fatal ini. Dalam sejarah, ada presiden para jagoan yang mati di tangan lawan yang lebih lemah akibat kecerobohan. Pada saat kritis ini, Tetua Iblis Ketiga tidak banyak berpikir. Menghadapi serangan yang hampir mematikan ini, Tetua Iblis Ketiga secara tidak sadar membuat gerakan, yaitu jari Iblis Tujuh Pembunuh. Tujuh serangan berturut-turut dan angin jari yang kuat. Pada saat terakhir, Tetua Iblis Ketiga menggunakan serangan sebagai pertahanan dan menekan kejatuhan Kaisar Naga Longchen. Ketika Tetua Iblis Ketiga menggunakan jari Iblis Tujuh Pembunuh, kejatuhan Kaisar Naga Longchen berjarak kurang dari setengah meter dari tenggorokan Tetua Iblis Ketiga. Seven Slater Demon Finger yang digunakan oleh seseorang di tingkat ke-9 Skyriver Realm jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Longchen. Namun, Tetua Iblis Ketiga telah melanggar aturannya sendiri dengan menggunakan jurus ini. Dia melanggar aturan terlebih dahulu, jadi pada saat terakhir, sosok Zhao Qingyun muncul di depan Tetua Iblis Ketiga. Seven Slater Demon Finger milik Tetua Iblis Ketiga langsung ditangkap di tangan Zhao Qingyun dan kemudian dilepaskan, tanpa cedera. Perubahan yang begitu mendadak membuat suasana menjadi sunyi senyap. Tepat pada waktunya, Longchen menyingkirkan semua Divine Fire Doppelgangers dan Devouring World of Blood. Dia berdiri di samping Zhao Qingyun dan menatap Third Demon Elder sambil tersenyum. Ketenangannya saat ini benar-benar berbeda dari rasa malunya sebelumnya. Semua orang sekarang tahu bahwa Longchen hanya berpura-pura lemah sekarang. Mampu berpura-pura sejauh ini dan berhasil menipu Tetua Iblis Ketiga dan yang lainnya, perilaku Longchen juga merupakan semacam ranah. Pada saat ini, melihat pemuda yang tersenyum tenang ini, semua orang memiliki perasaan campur aduk. Pena Tua Iblis Ketiga, bukankah kau mengatakan sebelumnya bahwa kau hanya bertahan dan menghindar, tetapi tidak menyerang? Bagaimana dengan jari Iblis tujuh pembunuh tadi? Bisakah aku menganggap bahwa kau mengandalkan menghindar dan bertahan untuk menahan seranganku? Untuk menyelamatkan hidupmu, kau menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi tingkat lanjut. Kau tahu, bahkan aku belum pernah menggunakan keterampilan tempur tingkat bumi tingkat lanjut. Longchen menatap Pena Tua Iblis Ketiga, yang wajahnya memerah dan mengejek. Pada saat ini, hati Tetua Iblis Ketiga juga sedang kacau. Dia menatap Longchen dengan tidak yakin, merasa sangat bingung. Dia tahu bahwa dia telah ditipu sepenuhnya oleh Longchen kali ini. Dia tidak menyangka Longchen mampu mengeluarkan kesejati dari alam sungai langit tingkat ketujuh. Apakah dia benar-benar Longchen yang dirumorkan? Melihatnya, pikiran yang sama perlahan muncul di benak semua orang. Kalau dipikir-pikir lagi, temperamen Longchen sejak dia muncul jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang yang tidak berguna. Terutama kesabaran dan kepura-puraannya, yang menunjukkan bahwa dia lebih baik dari orang lain dalam hal kesabaran dan pemahaman akan sifat manusia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa orang seperti itu dapat melampaui level yang sangat tinggi dan menyelesaikan pembalikan hidup dan mati. Penatua Iblis ketiga, aku tidak tahu siapa yang menurutmu akan menang antara aku dan Yang Jun kali ini. Tepat ketika semua orang terkejut, Longchen langsung bertanya sambil tersenyum. 356. Siapa yang akan menang? Sebenarnya, sudah sangat jelas. Ketika Longchen menarik transformasi jiwa naganya, semua orang memperkirakan bahwa tingkat kultifasinya berada di sekitar tingkat ke-6 dari tingkat sungai langit. Meskipun tingkat kultifasinya lebih rendah dari Yang Jun, dia dapat memaksa tiga tetua Iblis di tingkat ke-9 dari tingkat sungai langit untuk menggunakan teknik pertempuran untuk menyelamatkan hidup mereka. Yang Jun hanya membuat tiga tetua Iblis kehilangan sebagian lengan baju mereka. Jelas siapa pemenangnya. Di hadapan Zhao Qingyun, bahkan jika ketiga tetua Iblis ingin memuji Yang Jun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wajahnya menjadi semakin pucat, menatap Longchen. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, kamu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam kompetisi ini. Bahkan tiga tetua Iblis tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masalah itu telah diputuskan. Awalnya, mereka bisa membiarkan Yang Jun dan Longchen bertarung untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemilik hantu tanpa jejak. Namun, tiga tetua Iblis menganggap diri mereka pintar dan membuat aturan seperti itu, jadi dia harus mengakui kekalahan. Ini berarti Longchen akan mendapatkan Tracellus Spectre. Bagi yang lain, ini tampak agak tidak masuk akal, karena sebelum pertempuran, pada dasarnya tidak ada yang berani membayangkan bahwa Longchen yang tidak berguna akan dapat memperoleh hantu tanpa jejak. Mereka sangat jelas tentang kecakapan bertarung Yang Jun, jadi mereka hanya berpikir bahwa itu adalah fantasi. Tidak, saya tidak menerimanya. Pada saat ini, napas Yang Jun menjadi berat, dan matanya merah. Dia melotot ke arah Longchen, menggertakkan giginya, dan berkata, semuanya, Longchen akhirnya mampu memaksa tuanku untuk bertindak, bukan karena dia kuat, tetapi karena dia licik dan menipu tuanku. Dalam hal kekuatan sejati, dia jelas bukan tandinganku. Kepala Istana, aku mohon padamu untuk setuju membiarkanku bertarung dengannya, dan kemudian kita dapat memutuskan siapa yang memiliki hantu tanpa jejak. Yang Jun sangat tidak puas, dan bahkan membenci Longchen. Namun, Longchen sudah mendapatkan hantu tanpa jejak. Dia bukan orang bodoh, jadi dia berkata, mengapa kamu berbicara begitu lucu? Aturan kompetisi dibuat oleh tuanmu. Kamu menyetujuinya saat itu, tetapi sekarang kamu kalah dan kamu mengingkarinya. Apakah kamu seorang pria? Selain itu, bertarung adalah tentang kecerdasan. Jika keledai bodoh sepertimu tidak tahu seni kecerdasan, kamu tidak akan membuat keributan di sini. Tentu saja, Longchen tidak akan sopan padanya. Bocah, apa yang kau bicarakan? Aku akan membunuhmu, kata Yang Jun dengan kejam. Cukup, tetua iblis ketiga terkejut dan dengan cepat menahan Yang Jun yang impulsif. Kemudian dia berkata kepada Zhao Qingyun, kepala istana, pemuda ini tidak yakin setelah kalah. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Yang Jun, ikutlah denganku. Jangan mempermalukanku di sini. Tetua iblis ketiga berkata kepada Yang Jun dengan muram. Wajah Yang Jun masih dipenuhi dengan ekspresi yang tidak menentu. Tatapannya yang berbisa tidak pernah meninggalkan Longchen. Dapat dikatakan bahwa tiga teknik rahasia besar istana iblis surgawi telah menjadi impiannya sejak ia mulai berkultivasi. Dan sekarang, ketika ia begitu dekat untuk mencapai impiannya, Longchen telah ikut campur dan merampas barang-barangnya. Bagaimana mungkin ia tidak membencinya? Itu untuk orang yang terampil. Itulah yang kau katakan, kata Longchen ringan. Lelucon ini akan segera berakhir. Tetua iblis ketiga dan Yang Jun akan pergi karena malu. Kesan orang lain terhadap Longchen telah berubah drastis. Penampilan Longchen telah membuatnya sangat terkenal. Zhao Qingyun sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk mendapatkan hantu tanpa jejak. Tunggu. Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Longchen menoleh dan melihat ke atas. Ternyata dua tetua lainnya telah mendengar keributan itu dan berjalan mendekat. Sepanjang jalan, mereka berdua sudah mengetahui apa yang sedang terjadi. Salam, Kepala Istana. Dua tetua iblis lainnya datang tidak jauh dari Zhao Qingyun. Mata mereka sekarang diam-diam mengamati Longchen. Mereka setidaknya lebih pintar daripada tetua iblis ketiga, jadi mereka sudah tahu bahwa murid pribadi baru Zhao Qingyun pastilah Longchen yang legendaris. Apa yang kau inginkan? Zhao Qingyun sedikit mengernyit. Dia bisa melihat bahwa kedua orang ini juga ada di sini untuk membuat masalah. Kepala Istana, Aku hanya ingin mengatakan bahwa hantu tanpa jejak selalu diberikan kepada murid-murid luar biasa di atas tingkat ketujuh alam Sungai Surgawi. Ini adalah aturan leluhur kita. Aku ingin bertanya apakah Longchen telah mencapai tingkat ketujuh alam Sungai Surgawi. Tetua iblis pertama tidak sembrono seperti tetua iblis ketiga dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sekarang berada di tingkat ke-6 alam Sungai Surgawi, kata Zhao Qingyun ringan. Benar sekali. Jangan bicara tentang aturan leluhur kita. Tingkat ke-6 alam Sungai Surgawi berjarak dua tingkat dari keterampilan tempur kelas surga. Mustahil untuk mempraktikannya. Yang Jun akan segera menerobos ke tingkat ke-8 alam Sungai Surgawi. Menurut pendapatku, hantu tanpa jejak di tangan Longchen tidak akan dipahami dalam waktu setengah tahun. Mengapa tidak membiarkan Yang Jun memahaminya terlebih dahulu? Ketika Longchen mencapai tingkat ke-7 alam Sungai Surgawi, Yang Jun akan menyelesaikan pemahamannya. Bukankah ini tepat? Tetua Iblis pertama berkata. Kaka benar. Dengan cara ini, di satu sisi, Longchen tidak akan menunda waktu untuk meningkatkan wilayah kekuasaannya dan membuang-buang energinya. Di sisi lain, hantu tanpa jejak dapat digunakan secara praktis. Alih-alih orang yang seharusnya mengolahnya, orang yang seharusnya tidak mengolahnya malah ditempati oleh orang yang seharusnya tidak mengolahnya. Di sisi lain, itu tidak akan melanggar aturan leluhur kita. Tetua Iblis kedua melanjutkan. Apa yang mereka katakan didasarkan pada akal sehat, sehingga banyak orang setuju dengan mereka. Yang Jun sendiri telah mengatakan bahwa ia akan mampu mencapai tingkat kedelapan dari Heavenly River Tier dalam waktu kurang dari sebulan. Dengan kemampuan pemahamannya, ia mungkin akan mampu memahami sedikit tentang Tracellus Demon Shadow dalam waktu satu bulan lagi. Pada saat itu, ia tidak akan membutuhkan buku petunjuk rahasia lagi. Jika Longchen tiba pada saat itu, ia dapat menyerahkannya kepada Longchen, dan semua orang akan senang seperti itu. Namun, tidak mungkin bagi Longchen untuk melakukan hal itu. Longchen tahu bahwa dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi dia melangkah maju dan berkata, apa yang kalian berdua katakan sangat masuk akal. Namun, bagaimana jika aku yakin bahwa aku dapat sepenuhnya memahami hantu tanpa jejak dalam 20 hari? Apa? Ucapan Longchen membuat semua orang tercengang sesaat. Kemudian, mereka mulai membuat keributan. Mengolah hantu tanpa jejak secara tuntas dalam 20 hari. Apakah dia pikir hantu tanpa jejak adalah seni bela diri tingkat rendah yang dapat dengan mudah diolah? Itu adalah keterampilan pertempuran tingkat surga yang sedang kita bicarakan. Mempelajarinya dalam 20 hari, lelucon macam apa itu? Menurutku ada yang salah dengan kepalanya. Dia pasti tergila-gila dengan keterampilan bertarung tingkat surga. Dia bahkan berani membanggakan diri seperti itu. Perkataan Longchen yang penuh percaya diri membuat tetua iblis pertama dan tetua iblis kedua saling berpandangan. Bagaimanapun, Yang Jun tidak akan mampu mencapai level ke-8 dari Heavenly River Tier dalam waktu 20 hari. Menurut logika kalian berdua, akan lebih baik bagiku untuk membawa Tracheles Dimensado kembali untuk berkultivasi terlebih dahulu daripada meninggalkannya di sini. Jika aku tidak mampu mengolahnya saat itu, aku tentu akan mengambilnya kembali. Nada bicara Longchen yang tenang membuat semua orang melihat kepercayaan dirinya yang kuat. Longchen, apakah kamu serius? Tetua iblis pertama bertanya dengan ragu-ragu. Seorang pria sejati akan menepati janjinya, kata Longchen sambil tersenyum. Kalau begitu, ketua istana, aku tidak akan bicara lagi. Jika Longchen gagal memahami hantu tanpa jejak, aku harap ketua istana dapat memberikannya kepada Yang Jun. Aku tahu usaha Yang Jun selama bertahun-tahun. Dengan lebih banyak latihan, dia akan menjadi pilar istana iblis di masa depan. Tetua iblis pertama menatap Zhao Qingyun dan berkata, Karena sudah disetujui, kalian semua boleh kembali. Zhao Qingyun benar-benar kesal dengan mereka. Tepat pada saat itu, sebuah suara sumbang terdengar. Setelah 20 hari, Longchen, apakah kau berani bertaruh lagi denganku? Yang Jun berdiri di samping tetua iblis ketiga dan berkata kepada Longchen sambil menggertakkan giginya. Setelah 20 hari, tidak seorang pun tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak. Tentu saja, kamu harus keluar dan bermain, kan? Mengapa kita tidak bertarung dalam 20 hari? Itu sebelum ujian Earthvein of Emancipation Fire. Jika kamu bisa mengolah Tracellas Specter, kamu bisa menunjukkannya sepuasnya dan memperluas wawasanku. Berani atau tidak, ini sepenuhnya ide Yang Jun, tetapi dia yakin bahwa tetua iblis ketiga pasti akan mendukungnya. Seperti yang diharapkan, setelah dia mengatakan ini, tetua iblis ketiga mengangguk diam-diam. Setelah 20 hari, Longchen terlalu sombong. Aku akan membiarkan Yang Jun mengujinya dan melihat bagaimana dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Hari ini, Yang Jun dikalahkan oleh Longchen. Jika dia tidak bertarung dengan Longchen untuk menyingkirkan simpul di hatinya, dia bahkan tidak akan bisa mencapai level ke-8 dari alam sungai langit. Tetua iblis ketiga berpikir dalam hati. Mata semua orang tertuju pada Longchen. Karena Longchen telah membual, dia seharusnya bersiap untuk dipermalukan. Pada saat ini, Longchen sedang memikirkan tentang nadi bumi api emansipasi. Tuan, apakah itu berarti jika aku mengalahkan Yang Jun, aku bisa memasuki nadi bumi api pembebasan? Longchen berkata kepada Zhao Qingyun di sebelahnya. Jika kau mengalahkan Yang Jun, kau akan menduduki peringkat ketiga di antara murid-murid muda istana iblis surgawi. Selama kau berada di sepuluh besar, kau dapat berpartisipasi dalam uji coba fena bumi api pembebasan, kata Zhao Qingyun. Semua orang mendengarkan percakapan mereka, tetapi mereka mengira Longchen hanya angan-angan belaka. Longchen, kamu berani atau tidak? Yang Jun bertanya lagi saat ini. Tentu saja aku berani. Aku harap saat kau kalah, kau tidak akan mengingkari janjimu seperti hari ini, kata Longchen tanpa ragu. Taruhan hari ini akan disebarkan ke seluruh istana iblis surgawi melalui mulut banyak orang yang hadir. Hari ini adalah hari ketika reputasi Longchen menanjak di istana iblis surgawi. Penampilan mengejutkan Longchen di depan pavilion kitab suci bela diri membuat semua orang menyadari bahwa Longchen masih memiliki beberapa kemampuan. Namun, bualannya bahwa ia dapat menyelesaikan kultivasi hantu tanpa jejak dalam 20 hari juga menyebar ke seluruh istana iblis surgawi. Tentu saja, semua orang tahu bahwa Longchen tidak mengetahui luasnya langit dan bumi dan hanya berangan-angan belaka. Setelah kesepakatan dibuat, masa berangsur-angsur bubar. Apakah kamu benar-benar yakin bisa menyelesaikan kultivasi hantu tanpa jejak dalam 20 hari dan kemudian mengalahkan Yang Jun? Sejujurnya, bahkan Zhao Qingyun tidak menyangka bahwa Longchen akan mampu melakukan ini. Bagaimanapun, kesulitannya sungguh terlalu besar. Bahkan Zhao Qingyun saat itu masih jauh dari mampu melakukan ini. Aku juga tidak tahu. Namun, semakin besar tekanannya, semakin besar pula peningkatannya. 20 hari sudah cukup, kata Longchen sambil tersenyum. Kiamat sudah di depan mata. Sahabat-sahabatku, jika kalian masih punya uang, cepatlah dan gunakan hak pilih kalian, atau hak pilih kalian akan sia-sia. 357. Dari lantai atas pavilion bela diri, Longchen memperoleh keterampilan pertempuran tingkat surga pertama dalam hidupnya, hantu tanpa jejak. Setelah memasukkan materi yang tidak diketahui itu ke dalam kantong kosmosnya, Longchen merasa sedikit lebih tenang. Ini adalah misinya selama 20 hari ke depan. Longchen sudah membanggakannya, jadi dalam 20 hari ke depan, ia harus mempelajari jejak hantu. Di Istana Iblis, ada total 3 buku rahasia besar. Tujuan Longchen saat ini adalah untuk mendapatkan 3 buku rahasia besar ini sambil meningkatkan level kultivasinya. Saat ini, dia telah menyelesaikan langkah pertama. Tentu saja, itu belum selesai. Hanya ketika dia telah menguasai sepenuhnya hantu tanpa jejak, itu akan dianggap selesai. Jika tidak, setelah 20 hari, buku rahasia hantu tanpa jejak akan diserahkan kepada Yang Jun. Pada saat itu, Longchen pasti akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kamu harus membiasakan diri dengannya untuk sementara waktu. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa datang dan bertanya kepadaku, kata Zhao Qingyun. Longchen mengangguk. Dia tahu bahwa jika itu dalam hal teori, dia pasti akan memahaminya. Batu Diok Naga Misterius telah memberinya kemampuan pemahaman yang kuat. Tentu saja, dalam hal penerapan, dia sedikit kurang. Itulah sebabnya dia membutuhkan 20 hari untuk berlatih. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhao Qingyun, Longchen kembali ke tempat kultifasinya yang biasa. Ini adalah puncak gunung iblis. Di puncak gunung iblis, Longchen duduk di batu biru yang biasa ia duduki dan mulai berlatih hantu tanpa jejak. Hantu tanpa jejak, hantu tanpa jejak. Keterampilan pertempuran tingkat surga memang luar biasa. Longchen membolak balik buku itu sekali dan merasa bahwa buku itu sangat indah dan kuat. Keterampilan pertempuran biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Keterampilan pertempuran paling rumit yang telah dipraktikan Longchen sejauh ini adalah klon api ilahi tingkat bumi tinggi. Namun, hantu tanpa jejak 10 kali lebih tidak jelas daripada klon api ilahi. Dengan kemampuan pemahamannya yang luar biasa, Longchen dapat dengan mudah membaca dan memahami buku rahasia tersebut. Selanjutnya, ia mulai berlatih. Di samping Longchen, Lingqi juga menyaksikannya. Dia memiliki cukup banyak pemahaman tentang keterampilan pertempuran tingkat surga, jadi pemahamannya akan sangat membantu Longchen. Mudah dipahami, tetapi tidak mudah untuk dipraktikan. Terutama dalam proses praktik, ada banyak kesulitan. Setiap teknik langkah memiliki banyak variasi, dan semuanya saling terkait. Akhirnya, seseorang dapat menyelesaikan Tracellus Specter. Untuk dapat menggunakan Tracellus Specter secara lengkap dan mencapai tingkat Tracellus sebenarnya tidak mudah. Namun, selama seseorang mencapai alam pencapaian agung, ia bisa seperti tiga tetua iblis, yang langsung mengubah dirinya menjadi ribuan orang, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengenalinya. Pada dasarnya, akan sulit bagi para pejuang dengan level yang sama untuk mendeteksi pergerakan pejuang setelah menggunakan hantu tanpa jejak. Hantu tanpa jejak ini sungguh tidak mudah. Mudah sekali kehilangan kendali atas kecepatanmu. Si kecil, menurutmu apa kekuranganku? Longchen berhenti berlatih. Sudah hari kelima sejak ia mulai berlatih Tracellus Specter. Namun, ia tahu bahwa ia belum membuat banyak kemajuan. Paling tidak, ia belum memahami esensi sejati dari Tracellus Specter. Aku selalu merasa ada yang kurang padaku. Lingqi memiringkan kepalanya dan berpikir. Adapun apa itu, dia tidak dapat mengatakannya. Aku akan berlatih sebentar lagi, lalu aku akan turun menemui ayah angkatku dan yang lainnya, lalu aku akan pergi menemui Wang Xing. Aku berjanji akan memberinya sesuatu terakhir kali, jadi sekarang saatnya untuk memberikannya padanya. Waktu berlalu dengan lambat, Longchen berlatih beberapa saat lagi, lalu berkemas dan meninggalkan Gunung Kaisar Iblis bersama Xiao Lang dan Lingqi. Istana Setan Langit berada di lereng Gunung Kaisar Iblis. Longchen membutuhkan waktu 15 menit untuk tiba di tempat Xuan Xiao. Setelah tinggal bersama mereka beberapa saat, Longchen kembali ke kediaman awan hijau. Pada saat ini, para murid lainnya berkumpul di Green Cloud Residence. Ketika mereka melihat Longchen, mereka semua mundur beberapa langkah. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka sudah tahu bahwa Longchen ini mungkin adalah Longchen yang dikabarkan di luar. Longchen telah membunuh terlalu banyak orang, jadi mereka secara naluriah takut padanya. Namun, Longchen baru-baru ini membual di depan pavilion kitab suci bela diri, yang membuat mereka merasa bahwa Longchen benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa Longchen kuat, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak sekuat itu. Longchen terlalu malas untuk peduli dengan tatapan aneh ini. Baginya, orang-orang ini bahkan tidak dianggap sebagai pejalan kaki, jadi tidak perlu terganggu oleh tatapan mereka. Dia kembali ke kediamannya, dan saat ini, bocah lelaki Wang Xing sedang membersihkan untuknya. Wang Xing, Longchen memanggil dengan lembut. Kakak Chen, kau akhirnya kembali. Aku sudah lama menunggumu. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sedang membersihkan untuk Longchen, dia sebenarnya sedang menunggu Longchen. Ketika dia melihat Longchen keluar, dia sangat senang. Dia segera berlari ke arah Longchen dan menatap Longchen dengan penuh harap. Kekuatan Wang Xing saat ini berada di sekitar alam inti surgawi, tetapi keterampilan tempur terkuatnya hanya keterampilan tempur mistik menengah. Longchen telah menyalin rahasia jari pedang roh iblis dan memberikannya kepada Wang Xing. Dia bahkan memberinya beberapa pil biyok ilahi dan pil sungai langit dari kantong kosmosnya, serta sejumlah besar pil penyembuhan yang telah dirampoknya dari orang lain. Terima kasih, Saudara Chen. Wang Xing sangat gembira hingga hampir berlutut di depan Longchen. Untungnya, Longchen menariknya kembali, jadi dia tidak berlutut. Fokus saja pada kultifasimu. Mari kita lihat sekarang. Jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku. Aku akan segera menuju puncak gunung Kaisar Iblis. Longchen duduk di kursi batu dan berkata, Mata pemuda ini dipenuhi dengan gairah dan kekaguman. Selain itu, dia masih memiliki semangat juang. Karena itu, Longchen tidak keberatan membantunya. Mungkin hidupnya akan sedikit berubah. Setelah bermain-main dengan jari pedang roh Iblis selama beberapa saat, Wang Xing berkata kepada Longchen dengan sedikit khawatir, Saudara Chen, bisakah kamu menemaniku dalam perjalanan? Aku tidak berani keluar selama beberapa hari ke depan. Aku ingin pergi ke balai perbendaharaan dan membeli sesuatu. Mengapa kamu tidak berani keluar? Longchen terkejut dan bertanya. Aku, apakah keingat orang-orang yang menindasku terakhir kali? Mereka adalah murid dari Tetua Iblis ketiga, itulah sebabnya mereka begitu sombong. Aku hanya seorang murid pelayan, tidak peduli status atau kekuatanku, aku tidak dapat bersaing dengan mereka. Itulah sebabnya aku tidak berani keluar. Tapi, Saudara Chen, jika kau ikut denganku, aku akan melakukannya. Kau jauh lebih kuat dari mereka. Mereka menindasmu. Longchen mengerutkan kening. Ya, Wang Xing menganggup dan berkata, tetapi saat itu, saya melarikan diri sendiri, dan mereka mengancam akan memukul saya setiap kali mereka melihat saya di masa mendatang. Wang Xing masih sedikit takut ketika memikirkannya. Apa yang ingin kamu beli? Longchen ingin melihat apakah ada sesuatu di dalam tas kian kun miliknya. Jika ada, dia bisa langsung memberikannya kepadanya. Rumput hati merah, kata Wang Xing. Longchen tidak memilikinya. Itu seharusnya adalah item kelas mendalam. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak item kelas mendalam, dia tidak memiliki semuanya. Selain itu, Longchen merasa bahwa seiring peningkatan levelnya, barang-barang ini menjadi semakin tidak berguna. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Longchen menganggup dan berdiri. Dia tahu bahwa di setiap vaksi, tempat di mana barang dipertukarkan adalah tempat yang paling ramai. Longchen sekarang menjadi tokoh berpengaruh di Istana Iblis Surgawi. Kemanapun dia pergi, dia pasti akan dipandang seperti monyet. Namun, dia tidak takut, jadi dia secara alami tidak takut dengan tatapan ini. Terima kasih, Saudara Chen. Saya akan memimpin jalan. Wang Xing sedikit bersemangat. Dia buru-buru berkemas dan mengajak Longchen keluar. Setelah itu, dia berlari di depan Longchen dan memimpin jalan untuk Longchen. Sejujurnya, Longchen belum pernah ke balai perbendaharaan ini sebelumnya. Di Istana Iblis Langit, Aula Iblis merupakan bangunan ikonik. Paviliun Kitab Suci Beladiri yang dilihatnya sebelumnya juga dapat dianggap sebagai bangunan ikonik. Aula Perbendaharaan ini juga merupakan salah satunya. Dari luar, Aula Perbendaharaan tampak seperti kura-kura raksasa yang tergeletak di tanah, menempati banyak tanah. Hanya ketika seseorang semakin dekat dengan balai harta karun, seseorang dapat merasakan kemegahan emas dan giok. Meskipun mereka belum mendekat, aroma obat yang pekat tercium ke arah Longchen. Pada saat yang sama, ada juga beberapa harta karun. Kemungkinan besar, di balai harta karun ini, semua yang dibutuhkan seorang murid akan ada di sana. Dalam transaksi di sini, pelet Sungai Langit akan digunakan. Hanya barang-barang yang nilainya terlalu rendah yang akan ditandai dengan batu giok ilahi. Tepat saat dia hendak masuk, Xiaolang berbalik dan berjalan ke benteng gunung sendirian. Dia duduk dan menyipitkan matanya, menunggu Longchen. Saat ini, Xiaolang pada dasarnya tidak perlu berkultivasi. Dia menunggu Longchen mempelajari jejak hantu dan mengalahkan Yang Jun. Baru saat itulah dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki vena bumi evolusi api. Pada saat itu, Xiaolang akan benar-benar melambung. Jika lingkungannya cukup baik, kekuatannya akan langsung melampaui Longchen. Xiaolang tidak ingin memasuki tempat ini dengan begitu banyak orang. Longchen tidak memperdulikannya. Dia mengikuti Wang Xing Kao La Perbendaharaan. Saat ini, sudah ada orang yang mengenalinya. Lihat, bukankah ini murid pribadi ke-9 dari penguasa istana, Longchen? Kudengar dia sudah mendapatkan hantu tanpa jejak, dan mengatakan akan mempelajarinya dalam waktu 20 hari. Apa kau percaya? Omong kosong, kau pasti bodoh jika mempercayaiku. Aku bahkan tidak percaya kalau dia adalah Longchen. Orang kejam yang legendaris itu tidak hanya membunuh enam komandan pengawal kota kekaisaran, tetapi juga pemimpin suku Wu, yang berada di tingkat ke-8 dari tingkatan sungai surgawi. Apakah dia terlihat seperti orang seperti itu bagimu? Tidak terlihat seperti itu. Anak ini terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Diskusi semacam itu dapat didengar di mana-mana. Dasar orang-orang bodoh. Saat aku, Longchen, menghajarmu, kau akan tahu siapa bosnya. Lingki sedikit marah saat melihat Longchen meremehkan mereka seperti ini. Abaikan saja mereka. Saat waktunya tiba, mereka akan mengubah pendapat mereka tentangku. Tidak ada gunanya bagiku untuk menjelaskan terlalu banyak sekarang, jadi lebih baik biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, kata Longchen sambil tersenyum. Benar, setelah kamu menjadi murid orang tua itu, bahkan kepribadianmu perlahan menjadi lebih dekat dengannya. Jika itu kamu di masa lalu, jika seseorang mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak senang, kamu akan menghajarnya, kata Lingki sambil mengerutkan bibir. Ini hanya bisa berarti bahwa kakak sudah dewasa, dan penuh dengan persona jantan. Longchen mengendus aroma obat, dan menuju ke arah tertentu. 358. Setelah tiba di balai harta karun ini, Wang Xing mungkin tidak akan diganggu oleh orang lain. Setelah mengatur tempat pertemuan, Longchen menyuruhnya untuk membeli barang-barangnya sendiri, lalu menuju ke area tempat obat roh dijual. Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Lingki penuh harap. Sepertinya setelah aku memberimu buah jiwa netherworld hijau, aku tidak membelikanmu obat penyembuh jiwa lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang? Longchen bertanya dengan hati-hati. Jiwaku telah cukup terpelihara dalam beberapa hari ini, aku telah tinggal di trategiok surga misterius, dan telah banyak pulih. Namun, jiwaku masih belum mencapai keadaan penuh. Jika ada beberapa obat roh tingkat bumi yang relatif tinggi, aku seharusnya dapat sedikit membantumu. Setidaknya jika kamu menghadapi situasi yang lebih sulit, aku dapat sedikit membantumu, kata Lingki serius. Ketika kau mengatakan situasi yang menyusahkan, apa maksudmu? Tanya Longchen. Setidaknya, aku bisa membantumu menghalangi seorang kultifator di tingkat ke-9 dari Heavenly River Tier, dan setelah itu, aku masih bisa mempertahankan sekitar sepertiga dari kekuatan spiritualku saat ini. Lingki sedikit bersemangat karena bisa membantu Longchen lagi. Itu bagus, tapi ingat, tanpa perintahku, kau pasti tidak bisa bertindak gegabuh, Longchen memperingatkan. Longchen memperingatkan kenyataannya, jika bukan karena dia tidak punya pilihan lain dan hidupnya dalam bahaya, dia pasti tidak akan membiarkan Lingxi bertindak. Itu karena Lingxi terkadang peduli dengan hidupnya, dan sangat mudah baginya untuk kehilangan rasa kesopanannya, seperti yang terjadi di penjara setan bintang. Untungnya, ada akhir yang sempurna. Kalau tidak, dia dan Longchen akan menghilang dari dunia ini selamanya. Memhem, Lingki buru-buru membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Longchen dengan takut-takut. Lalu, dia mengangguk. Setelah beberapa saat, Lingki sudah mencium sesuatu. Dia sedikit terkejut, dan berkata, ada banyak benih pemelihara jiwa di sini, sekitar enam, tetapi ada sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Longchen bertanya dengan tergesa-gesa. Benih pemelihara jiwa jelas merupakan obat roh bumi tingkat tinggi, tetapi dijual sebagai obat roh bumi tingkat dasar. Satu benih pemelihara jiwa hanya berharga 20 pil sungai surgawi, kata Lingki ragu-ragu. Ayo kita lihat, kata Longchen. Lingki menuntun Longchen melewati kerumunan, dan setelah beberapa putaran, mereka tiba di area ini. Di pavilion perbendaharaan ini, banyak toko didirikan oleh para murid istana iblis surgawi. Pemilik toko di depan Longchen adalah seorang pria kurus berusia 30-an. Saat ini, dia memegang sebuah buku dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah merasakan ada seseorang di depannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Longchen dengan lemah. Apa yang kamu inginkan? Longchen dengan santai melihat sekeliling, dan matanya tertuju pada keranjang lobak kecil. Benar saja, ada enam biji hitam seukuran ibu jari, dan mereka memancarkan fluktuasi yang sangat tidak jelas dan kuat. Jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati, akan sangat sulit untuk mengetahui apa itu. Mengapa saya belum pernah melihat kacang hitam ini sebelumnya? Apa itu? Longchen bertanya dengan santai. Benda ini dihargai 20 pil sungai surgawi, tetapi jika dia terburu-buru untuk membelinya, maka pemilik toko secara alami akan menyadari bahwa benda ini tidak biasa, dan bahkan mungkin menaikkan harganya. Ini disebut buah pengangkat jiwa. Setelah memakan satu, itu akan memberimu cukup energi untuk berkultivasi selama 10 hari dan 10 malam tanpa henti. Itu adalah obat roh tingkat bumi. Bagaimana? Beli satu. Melihat bahwa Longchen menyukai benda yang sudah lama tidak bisa dijualnya ini, pemilik toko langsung tertarik. Itu menakjubkan. Wajah Longchen penuh kegembiraan, tetapi segera, ekspresinya berubah pahit. Aku ingin membeli semuanya, tetapi harganya tampaknya agak tinggi. Mereka semua, semuanya berjumlah 120 pil sungai surgawi. Tampaknya Longchen benar-benar tertarik. Pemilik toko buru-buru berkata, kalau begitu, totalnya 100 pil sungai surgawi. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Wajah Longchen penuh dengan kesedihan. Dia menghabiskan 100 pil sungai surgawi, memasukkan 6 benih jiwa ke dalam kantong kosmosnya, dan langsung pergi. Akhirnya, aku membunuh orang bodoh dan menjual benda sialan itu. Surga benar-benar memberi pahala kepada mereka yang menunggu. Kria kurus itu berkata dengan senyum menyedihkan. Dia tidak tahu bahwa dialah orang bodoh itu. Benih pembiakan jiwa ini jelas merupakan obat tingkat bumi bermutu tinggi. Obat itu dapat meningkatkan persepsi seseorang dan menyahatkan jiwa seseorang. Obat itu tidak dapat dibeli dengan kurang dari 20 pelet sungai langit. Pada saat ini, di dalam pedang Lingki, wajah Lingki penuh dengan senyuman. Chen, kamu jahat sekali. Lingki merasa sedikit jijik. Nakal. Kalau aku nakal, aku pasti sudah memakanmu saat kau sedang tidur. Huh, setiap kali aku memikirkan bagaimana aku menyanyiakan strategiok langit yang mendalam, hatiku terasa sakit sekali, kata Longchen sambil tersenyum. Omong kosong, aku tidak peduli padamu. Memikirkan masa lalu, Lingki tersipu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Siaolang masih di luar. Tidak ada hal buruk yang terjadi, kan? Ayo cepat keluar. Memikirkan hal ini, Longchen bergegas keluar. Kembali ke saat Longchen baru saja memasuki Aula Harta Karun. Siaolang memilih dinding gunung yang sejuk dan berbaring di tanah sambil memejamkan mata. Di belakangnya ada gunung palsu, yang mudah didaki. Tidak lama kemudian, sekelompok pemuda yang suka bermain-main melewati Siaolang. Salah satu dari mereka dengan cepat melihat Siaolang dan langsung berteriak, semuanya, lihat. Serigala iblis itu, bukankah yang mengikuti Longchen? Chen panjang. Di tengah kerumunan, ada seorang pemuda berwajah cerah. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan yang seharusnya dimiliki oleh anak muda. Saat ini, ketika dia mendengar orang-orang di sebelahnya menatap Siaolang, dia segera menoleh dan bertanya, Longchen yang kamu bicarakan, apakah dia orang yang mengalahkan saudaraku di pavilion kitab suci bela diri dan akan melawan saudaraku dalam sepuluh hari? Ya, Master Bing, ini adalah binatang iblis yang mengikuti Longchen. Itu adalah serigala iblis yang berada di sekitar peringkat kelima dari Earth Rang. Itu sangat kuat. Kami diganggu olehnya terakhir kali. Jika kami tidak melarikan diri dengan cukup cepat, kami akan mati di bawah cakarnya. Ya, Master Bing, ini adalah binatang iblis yang mengikuti Longchen. Para pemuda lainnya mulai mengejek. Jika Longchen ada di sini, dia akan mengenali para pemuda ini sebagai orang-orang yang menindas Wang Xing. Dan Master Bing ini seharusnya adalah adik laki-laki Yang Jun, Yang Bing. Sungguh tidak masuk akal. Orang-orang boleh sombong, tetapi setidaknya mereka memiliki kemampuan untuk bersikap sombong. Bahkan binatang buas ini sangat sombong. Mereka benar-benar memberontak. Apakah mereka pikir istana iblis surga adalah wilayah mereka? Wajah Chen Bing menjadi gelap setelah mendengar ini. Ya, Master Bing, Longchen itu tidak hanya sombong, mengaku mampu mengolah hantu tanpa jejak dalam 20 hari. Binatang buas ini juga sangat sombong. Binatang buas juga menimbulkan masalah di wilayah manusia. Dengan kekuatan Master Bing yang berada di tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Terprovokasi oleh kata-kata orang ini, Chen Bing segera mengangguk dan berkata, Binatang buas seperti itu, jika aku tidak memberinya pelajaran, aku akan mengecewakan saudara-saudaraku. Dia mengamati Xiaolang yang sedang tertidur dan tiba-tiba melihat gunung palsu di belakang Xiaolang. Sebuah ide muncul di matanya, dan dia berkata sambil tersenyum, saudara-saudara, karena serigala iblis ini berani mempermalukan kalian, maka aku akan mempermalukannya terlebih dahulu. Lihat saja. Setelah mengatakan ini, Yang Bing berjalan keluar dari kerumunan, dan di bawah tatapan penuh harap semua orang, dia berjalan ke belakang gunung palsu. Kemudian, seperti seekor kera, dia memanjat, dan segera berdiri di puncak gunung palsu. Melihat ke bawah, dia melihat Xiaolang berada tepat di bawahnya. Apa yang sedang dilakukan Master Bing? Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengerti, tetapi penuh dengan antisipasi. Ketika mereka melihat Yang Bing mulai membuka ikat pinggangnya, mereka akhirnya bereaksi, dan segera menahan tawa di hati mereka, karena mereka tahu apa yang akan dilakukan Yang Bing. Karena Xiaolang telah memilih tempat yang lebih terpencil, tidak banyak orang di sini. Sepertinya Master Bing akan menggunakan jurus pamungkasnya, Gan Lin turun dari langit, hehehe. Binatang ini sungguh beruntung, bisa benar-benar menikmati Gan Lin turun dari langit, kakak. Laki, kenapa kamu tidak mencobanya? Aku tidak mau. Gan Lin milik Master Bing turun dari langit, tubuhku yang lemah tidak sanggup menahannya. Pada saat ini, Yang Bing telah melepaskan ikat pinggangnya sepenuhnya. Dia tersenyum bangga kepada orang banyak, lalu mengeluarkan senjatanya. Harta karun Master Bing sebesar sebelumnya. Aku sangat iri. Tentu saja, kalau tidak, Master Bing tidak akan berani memamerkannya seperti ini. Kudengar Master Bing sudah sangat berpengalaman di ranjang, tidak seperti kita yang bahkan belum pernah menyentuh tangan wanita. Kalian tidak tahu, kan? Tuan Bing sudah setuju untuk diam-diam membawa kita ke Gunung Kaisar Iblis besok untuk bersenang-senang. Kudengar dari Tuan Bing bahwa gadis-gadis yang diperkenalkannya semuanya sangat seksi. Itu benar. Semua orang sangat gembira. Mereka melihat Yang Bing mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Siaolang. Pada saat ini, wajah Yang Bing penuh dengan senyuman, dan mulutnya bergerak saat dia berkata dengan lembut, jurus pamungkas, Gan Lin turun dari langit. Air pun mengalir deras. Sekelompok remaja menatapnya. Pada saat ini, mereka tidak dapat menahan tawa. Melihat air keruh itu akan mengguyurnya, Siaolang benar-benar terdiam. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa sekelompok remaja ini sedang menyiksanya, tetapi dia terlalu malas untuk peduli pada mereka. Dia tidak menyangka bahwa yang diatasnya akan bersikap begitu berlebihan. Siaolang sangat marah. Dia mengangkat kepalanya dan seteguk sembilan api leluhur iblis dunia bawa keluar dari mulutnya, langsung menjerat, Gan Lin milik Yang Bing. Kemudian, es itu mulai membeku. Dalam sekejap, es hitam itu menyebar dari atas kepala Siaolang ke selangkangan Yang Bing, langsung mengubah senjata yang dikeluarkannya menjadi es hitam. Siaolang mendonga dan berpikir bahwa itu adalah kejadian yang sangat dekat. Es hitam itu hanya berjarak kurang dari setengah meter dari kepalanya. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin akan basah kuyuk. Siaolang menggelengkan kepalanya karena bosan, mengibaskan ekornya dan berjalan pergi. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tercengang. Setelah setengah nafas, wajah Yang Bing memerah. Dia menjerit keras. Kemudian, semua es hitam berubah menjadi bubuk, dan selangkangan Yang Bing sudah telanjang. Tidak ada yang tersisa. Semua orang memperkirakan bahwa Yang Bing tidak akan pernah bisa menggunakan jurus pamungkasnya yang unik, Gan Lin turun dari langit lagi. 359 Api iblis leluhur neraka ke-9 telah menghancurkan seribu musim gugur milik Yang Bing. Yang Bing menjerit dan jatuh dari bebatuan. Seluruh tubuhnya berkedut. Sebenarnya, Siaolang memiliki rasa kesopanan, jadi dia hanya membuat Yang Bing kehilangan organ tertentu. Sedangkan untuk bagian tubuhnya yang lain, dia tidak melukai mereka. Namun, selangkangannya tiba-tiba menjadi benar-benar telanjang. Ria manapun tidak akan mampu menahannya. Yang Bing tidak dapat mempercayainya. Dia terus menyentuh selangkangannya sampai dia yakin tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, dia menjerit kesakitan saat darahnya mengalir deras ke jantungnya dan dia pingsan. Semua orang mengelilinginya dan saling memandang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saudara Tuan Muda Bing ada di dekat sini. Ayo kita cari dia. Salah satu pemuda melihat Siaolang tidak pergi dan mencari tempat lain untuk tidur siang, jadi dia segera lari. Setelah beberapa saat, Yang Jun tiba. Saat ini, Longchen sudah membeli benih jiwa. Ketika dia mendengar keributan di luar, dia berlari keluar. Matanya kembali bertemu dengan tatapan dingin Yang Jun. Ketika Siaolang melihat Longchen keluar, dia menatap Longchen dengan pandangan meminta maaf. Apa yang terjadi? Tanya Longchen. Siaolang mengangkat kepalanya dan membiarkan Longchen melihat Yang Bing yang tidak sadarkan diri. Mengikuti pandangan semua orang, Longchen dengan mudah melihat selangkangan telanjang Yang Bing. Kau berhasil. Longchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ia pikir hanya dialah yang akan melakukan hal seperti itu. Siaolang menganggup tak berdaya. Serigala kecil berkata bahwa orang itu benar-benar mengencinginya. Awalnya dia ingin menakut-nakutinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan menahan diri. Ling Si terkikik. Bagus sekali. Aku juga akan melakukan hal yang sama jika aku berada di posisinya. Longchen tidak menyalahkan Siaolang. Sebaliknya, dia tersenyum. Perkataannya sebenarnya dimaksudkan untuk didengar Yang Jun. Ketika Longchen mengatakan ini, wajah Yang Jun menjadi semakin pucat. Dia melangkah maju beberapa langkah saat aura berat menekan Longchen. Longchen, apa yang baru saja kau katakan? Jika kau tidak memberiku penjelasan tentang apa yang terjadi hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah kamu mencoba menakutiku? Longchen memasang ekspresi acu-ta-acu di wajahnya saat berkata, apakah aku perlu menjelaskan apa yang terjadi hari ini kepadamu? Itu sangat jelas, dan aku yakin banyak orang telah melihatnya. Orang yang tergeletak di tanah itu mengencingi Siaolang, tetapi dia tidak menyangka akan terbakar di bagian vitalnya. Dia hanya mencari masalah, dan dia menuai apa yang dia tabur. Sikap acu-ta-acu Longchen menyebabkan Yang Jun meledak. Sepuluh hari lagi, mereka akan bertemu di atas panggung. Namun hari ini, Yang Jun tidak dapat menahannya. Kalau begitu, serahkan saja binatang ini, kata Yang Jun sambil menggertakkan giginya. Dalam mimpimu, Siaolang adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku menyerahkan saudaraku kepadamu? Longchen tertawa. Saudaraku, Longchen, apakah kamu saudara seekor binatang? Apakah kamu seekor binatang? Yang Jun tertawa sinis. Kata-katanya langsung membuat orang banyak tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya berhasil menekan Longchen dengan kata-katanya. Yang Jun akhirnya menemukan sedikit keseimbangan. Namun, Longchen sama sekali tidak marah. Ia menatap Yang Jun yang tergeletak di tanah dan berkata, entah dia binatang buas atau bukan, dia adalah saudaraku. Setidaknya dia punya nama samaran, tidak seperti saudara orang lain yang bahkan tidak punya nama samaran. Bagaimana dia bisa dianggap saudara? Menurutku, sebaiknya kita panggil saja saudara perempuan. Itu lebih akrab. Longchen, kamu, dalam hal pertengkaran, bahkan sepuluh Yang Jun tidak akan sebanding dengan Longchen. Dia langsung menjadi cemas. Di bawah tatapan penonton di sekitarnya, matanya hampir menyemburkan api. Ingat, masih ada 15 hari lagi sampai waktu yang kita sepakati. Tidak peduli seberapa besar kebencianmu padaku, mari kita bertemu dalam 15 hari. Sekarang bukan saat yang tepat, Longchen mengingatkan. Kenyataannya, Longchen adalah murid pribadi dari Master Istana Setan Langit. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Yang Jun. Terlebih lagi, sekarang Longchen telah menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dia sangat disukai oleh Master Istana Setan Langit. Jika mereka bertarung sekarang, bahkan jika Yang Jun dapat menekan Longchen, selama dia melukai Longchen, dia pasti akan mendatangkan murka Zhao Qingyun. Itu tidak sepadan. Oleh karena itu, Yang Jun hanya bisa bertahan. Bahkan jika adiknya sendiri sudah menjadi tidak manusiawi, dia tetap harus bertahan. 15 hari kemudian, semuanya akan terungkap. Baiklah, kau sudah mengatakannya. 15 hari lagi, aku akan menyelesaikan dendam hari ini denganmu. Longchen, ingatlah, aku tidak akan menahan diri saat waktunya tiba. Dalam pertempuran, Tinju dan kaki tidak punya mata. Jika kau tidak sengaja terbunuh olehku, jangan salahkan aku. Tunggu sampai kamu punya kekuatan untuk bicara besar. Longchen melengkungkan bibirnya. 15 hari kemudian, dia tidak hanya harus mengalahkan Yang Jun, tetapi yang lebih penting, dia harus berhasil mengolah Tracellus Specter. Longchen masih belum memiliki petunjuk tentang Tracellus Specter, jadi dia merasakan sedikit tekanan di dalam hatinya. 15 hari sudah cukup bagiku. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah Yang Jun pergi bersama Yang Bing, para penonton di sekitarnya berangsur-angsur bubar. Namun, dengan konflik antara Longchen dan Yang Jun sedemikian rupa, para penonton sangat menantikan penampilan mereka masing-masing dalam 15 hari. Namun, sebagian besar dari mereka ingin melihat Longchen mempermalukan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Yang Jun berada di peringkat ketiga di antara generasi muda, dan dia belum pernah terguncang sebelumnya. Ini telah terukir dalam di hati setiap orang. Bagaimana mungkin bisa mengolah Tracellus Specter dalam 20 hari? Mereka memperkirakan bahwa Longchen mungkin bahkan tidak mengerti buku rahasia Tracellus Specter. Sementara Yang Jun dan Longchen tengah berdebat, tak jauh dari sana, seorang pria dan seorang wanita tengah menyaksikan keributan itu. Pria dan wanita ini keduanya berusia di bawah 20 tahun, tetapi jelas bahwa prestasi mereka luar biasa. Pria itu berpakaian hijau, dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia tinggi dan ramping, dan kulitnya sewarna gandum. Alisnya seperti pisau, dan hidungnya mancung. Bibirnya tipis tapi mengerucut, dan sepasang mata hitam pekat yang sesekali memancarkan cahaya hijau tua, membuatnya tampak sangat dalam. Di sampingnya ada seorang wanita berpakaian hitam. Sosoknya ramping tak tertandingi, dan kulitnya yang terbuka seputih salju. Wajahnya juga dibalut warna hitam, dan sulit untuk melihat seperti apa rupanya. Namun, hanya dengan melihat siluetnya, jelas bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Jika Longchen melihatnya, dia pasti akan merasa wanita ini agak familiar. Kakak Yu, apakah menurutmu Longchen ini asli? Pada saat ini, pria itu berkata dengan lembut kepada wanita di sampingnya. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Dia Longchen, kata wanita itu dengan suara lembut seperti kicauan burung oriole. Oh, mengapa aku belum pernah mendengarmu menyebutnya sebelumnya? Pria itu sedikit terkejut. Apakah aku harus menceritakan segalanya tentang diriku? Wanita itu menatap dingin ke arah pria di sampingnya, lalu berkata, aku kembali berkultivasi dulu. Selamat tinggal. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berjalan pergi. Sambil memperhatikan sosok ramping wanita muda itu ketika dia pergi, mata pria itu sedikit berapi-api. Apa yang membuatmu begitu sombong? Suatu hari nanti, kau masih harus berlutut di bawah selangkanganku. Murong Yu, apakah ada wanita di dunia ini yang aku, yang dan Feng, tidak sabar untuk mendapatkannya? Titik-titik. Setelah membawa Wang Xing kembali ke Green Cloud Residence, Longchen kemudian bersiap untuk kembali ke puncak gunung Kaisar Iblis untuk terus mengolah hantu tanpa jejak. Apa yang terjadi hari ini telah memberinya sedikit tekanan? Chen, jangan gugup. Masih banyak waktu. Lakukan dengan perlahan. Semakin gugup, semakin tidak sopan. Lebih baik tenang saja, kata Lingqi hati-hati. Xiao Xi, kamu benar. Selama kurun waktu ini, Longchen telah menjalani kultivasi yang tenang. Meskipun apa yang terjadi hari ini telah memberinya banyak tekanan, Longchen mampu menyesuaikan suasana hatinya dengan sangat cepat dan terus membenamkan dirinya dalam dunia hantu tanpa jejak. Ada seorang gadis menunggumu di depan, kata Lingqi dengan tidak senang. Longchen terkejut. Dia menggunakan soul devoring demonik pupil dan pemandangan di sekitarnya perlahan berubah. Kemudian, dia melihat seorang wanita muda dengan cadar hitam di wajahnya berdiri di jalan yang harus dia lalui. Sekali lihat dan dia tahu bahwa wanita itu sedang menunggunya. Tingkat kedelapan dari tingkatan sungai surgawi. Dia seharusnya menjadi salah satu dari dua jenius di tingkat kedelapan dari tingkatan sungai surgawi di Istana Iblis. Gadis itu seharusnya bernama Murong Yu. Longchen berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, dia berjalan di depan Murong Yu. Murong Yu ini tinggi dan memiliki temperamen yang dingin. Dia sedikit mirip dengan Yin Mengyao di masa lalu, tetapi dia tidak menunjukkan wajah aslinya. Saat dia semakin dekat, Longchen menyadari bahwa dia sebenarnya pernah melihat Murong Yu ini sebelumnya. Saat itu, dia baru saja membunuh ke enam komandan, dan Murong Yu lah yang memberinya obat roh tingkat bumi tingkat tinggi. Baru saat itulah dia pulih dari luka-lukanya. Bahkan berita tentang Sukuo telah diceritakan kepada Longchen oleh Murong Yu. Saat itu, Longchen sudah menduga bahwa itu adalah kekuatan Murong Yu. Jika dia berasal dari negara Changyang, dia mungkin berasal dari kekuatan yang kuat seperti Istana Iblis. Dia tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Longchen, kau pasti mengingatku, kan? Begitu Murong Yu tiba, Longchen mengangkat dagunya dan suaranya yang dingin terdengar ke arah Longchen. Kalau dipikir-pikir, aku masih berutang budi padamu. Tentu saja aku mengingatmu. Dalam hati Longchen, Murong Yu ini bukanlah musuh. Murong Yu mengangguk. Kemudian, dia melihat sekeliling Longchen dan berkata, apakah kamu masih gagal? Kemana perginya gadis cantik itu? Dia tahu tentang kisah Longchen, jadi dia cukup khawatir tentang keberadaan Lingqi. Lagi pula, menurutnya, tidak banyak gadis secantik Lingqi di seluruh dunia. Bahkan dia merasa rendah diri. Murong Yu bertanya dengan ramah, jadi Longchen hanya bisa berkata, terima kasih atas perhatianmu. Aku tidak gagal. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia sekarang berada di tempat yang aman dan sangat bahagia. Baguslah. Gadis yang cantik sekali, aku tidak tega melihat sesuatu terjadi padanya. Murong Yu mengangguk. Kemudian, dia menatap Longchen dan berkata, aku menduga bahwa tujuanmu datang ke istana iblis adalah untuk mendapatkan tiga buku rahasia dan pedang kaisar iblis. Setelah itu, kau bisa kembali ke kota kekaisaran Bi yang untuk membalas dendam. Benarkan. Longchen mengangguk. Gadis ini sangat pintar, jadi dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Seperti yang diharapkan, maka kita adalah pesaing. Pesaing lainnya. Aku telah menguasai jejak hantu, dan aku juga telah memperoleh tingkat pertama dari keterampilan hebat benih setan hati Dao. Pertarungan untuk pedang kaisar iblis mungkin tidak lama lagi. Mari kita tunggu dan lihat. Kata-kata Murong Yu tidak sopan, tetapi suaranya sangat sopan. Jelas bahwa dia bersemangat untuk memiliki pesaing lain. 360. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari dua murid paling menonjol di istana iblis surga. Dibandingkan dengannya, Yang Jun berada pada level yang sama sekali berbeda. Yang Jun saat ini bahkan tidak memiliki jejak hantu, sementara Murong Yu sudah memiliki level pertama teknik benih iblis besar Dao dan Hati. Kalian sangat kompetitif. Kalian sudah memiliki jejak hantu tanpa jejak sekarang, dan dalam ujian berikutnya dari aliran api vena bumi, jika kalian bisa mendapatkan tempat pertama di antara mereka yang berada di bawah tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi, kalian bisa mendapatkan tingkat pertama dari teknik benih setan besar Dao dan Hati, analisis Murong Yu. Tingkat ketujuh. Bagaimana cara menghitungnya? Tanya Long Chen. Yang Dan Feng dan aku telah memperoleh teknik benih iblis agung Dao dan Hati tingkat pertama. Jadi kali ini, kita berdua akan bersaing untuk tingkat kedua. Siapapun yang menang akan memperoleh tingkat kedua, dan kau akan bersaing dengan Yang Jun dan yang lainnya untuk tingkat pertama, kata Murong Yu. Yang Dan Feng seharusnya menjadi kultifator muda lainnya di tingkat kedelapan tingkat sungai surgawi. Long Chen, bukankah kamu terlalu berani? Alasan mengapa aku datang ke sini hari ini adalah untuk menanyakan bagaimana perkembangan kultifasimu terhadap hantu tanpa jejak. Dunia luar sudah ramai dengan pernyataan Long Chen bahwa ia dapat mengolah hantu tanpa jejak dalam 20 hari. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mengetahuinya. Saya hanya tahu sedikit, kata Long Chen jujur. Ketika pertama kali berlatih Tracellas Specter, saya sudah lama mencoba, tetapi saya masih belum bisa menguasainya. Kemudian, saya menemukan trik. Saya berlatih di air, di mana daya tahan airnya jauh lebih besar. Itu membantu saya mengendalikan kecepatan. Anda dapat memperlambat kecepatan, dan ketika Anda sudah menguasainya, Anda dapat meningkatkan kecepatan. Anda seharusnya mengerti apa yang saya katakan. Long Chen tidak hanya mengerti, tapi dia juga tiba-tiba mengerti. Terima kasih banyak. Jika kamu butuh bantuan di masa mendatang, katakan saja padaku. Long Chen benar-benar berterima kasih padanya. Dia hanya bisa berkata bahwa dengan nasihatnya, jalan masa depannya akan jauh lebih mudah. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku pergi dulu, ucapmu Rongyu dan bergegas pergi. Saat dia benar-benar pergi, Lingqi keluar dari balik pedang, mulutnya membusung saat dia menatap Long Chen dengan mata terbelalak. Ada apa? Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Katakan padaku, mengapa dia memperlakukanmu dengan begitu baik? Lingqi sedikit cemburu. Sebenarnya sangat sederhana. Long Chen terkekeh dan menepuk dadanya. Karena aku tampan. Di gunung Kaisar Iblis, Long Chen menemukan sebuah danau yang dalam. Kedalaman danau itu sekitar 30 meter dari permukaan hingga dasar. Airnya berwarna hijau dan berlumpur, tetapi itu tidak memengaruhi penglihatan Long Chen. Meskipun metode Murong Yu sedikit rumit, tidak diragukan lagi itu akan sangat berguna. Setelah 3 hari berlatih, Long Chen menemukan bahwa ia akhirnya memahami teknik dari hantu tanpa jejak. Ia telah meletakkan fondasi dan menanam benih. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menyiram dan memupuk benih dengan benar, dan benih itu akan segera tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan dapat menggunakan traceles spekter sepenuhnya dalam 12 hari yang tersisa. Tentu saja, jika aku ingin benar-benar menguasainya, aku masih memerlukan waktu untuk berlatih. Long Chen menghitung dalam hatinya dan kemudian terus berlatih traceles spekter siang dan malam. Dia melakukan traceles spekter dengan kecepatan yang sangat lambat, tetapi dia menemukan bahwa itu jauh lebih mudah dikendalikan. Butuh waktu sekitar setengah hari baginya untuk menyelesaikan satu latihan. Namun, waktunya hanya akan semakin singkat. Pada tingkat ini, akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi Long Chen untuk dapat menyelesaikan traceles spekter dalam sekejap. Latihan yang membosankan seperti itu, Long Chen tidak merasa bosan, karena Lingqi selalu berada di sisinya, membantunya berkembang. Xiao Lang juga tinggal tidak jauh darinya. Dengan kedua orang ini di sisinya, Long Chen merasa sangat termotivasi, sangat termotivasi. Kekhawatiran awalnya kini telah hilang sepenuhnya. Sebenarnya, belum genap 10 hari. Setelah sekitar 9 hari, Long Chen sudah bisa menggunakan traceles spekter. Ini adalah Heaven Tier Battle Skill, dan dalam waktu kurang dari 20 hari, Long Chen sudah menguasainya. Ketika kau tahu bahwa aku benar-benar menguasai hantu tanpa jejak, aku ingin tahu seperti apa ekspresimu nanti. Long Chen mencibir dalam hatinya. Masih ada 3 hari lagi. Pertama-tama aku akan mengasah traceles spekter di dalam air. Long Chen menggunakan traceles spekter untuk berenang cepat melewati kolam yang dalam. Meskipun kolam itu dalam dan besar, Long Chen sudah pernah kesebagian besar tempat. Spekter tanpa jejak itu sebenarnya cepat. Hanya dengan mengubah gerakannya dengan cepat, seseorang dapat mencapai level spekter. Yang tersisa hanyalah menunggu pertempuran yang ditentukan 3 hari kemudian. Saat dia menggunakan traceles spekter, Long Chen tiba-tiba merasakan Dragon jadi misterius di benaknya bergetar saat dia mendekati suatu tempat. Naga Giok sedang bergerak. Long Chen terkejut. Secara umum, Dragon Jade hanya akan bergerak saat menemukan sesuatu yang disukainya. Apa itu kali ini? Long Chen mengamati sekelilingnya dengan saksama. Karena area ini relatif sempit, dia biasanya tidak datang ke sini saat menggunakan traceles spekter. Dia tidak menyangka akan ada sesuatu yang bagus di sini. Ini merupakan kejutan yang tak terduga bagi Long Chen. Dia buru-buru mencari di area tersebut. Setelah Dragon Jade bergerak sekali, tidak ada gerakan lagi. Long Chen hanya bisa mencari sendiri. Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Lingki keluar dari pedang dan menatap Long Chen dengan curiga. Seharusnya ada sesuatu di sini, kata Long Chen sambil mengerutkan kening. Dasar kolam yang dalam itu dipenuhi lumpur hitam yang berlumpur. Sungguh menjijikkan untuk dilihat, apalagi digali. Namun, Long Chen sudah memeriksanya. Ada air di mana-mana. Jika ada sesuatu, itu pasti ada di lumpur hitam di dasar kolam. Mungkin aku salah. Batu diok naga tidak bergerak sama sekali. Long Chen berpikir dengan putus asa setelah mencari beberapa saat. Aku juga akan mencari sesuatu. Kemampuan menyelidiki kekuatan jiwa Lingxi jauh lebih kuat daripada Long Chen. Dia memindai area itu sedikit demi sedikit, dan setelah mencari selama seperempat jam, Lingxi mengerutkan bibirnya dan berkata, semuanya tanah di sini. Semakin dalam kita masuk, semakin keras tanahnya. Ada cukup banyak batu, tetapi tidak ada yang lain. Satu-satunya hal yang mungkin sedikit aneh adalah tampaknya itu adalah cangkang sebuah rune. Rune ini seharusnya adalah rune tingkat tinggi, tetapi karena telah kehilangan semangat runenya, rune itu seharusnya tidak berguna. Cangkang rune. Mata Long Chen berbinar. Sedikit harapan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia bertanya dengan cemas, Little C, di mana cangkang rune ini? Lingxi terbang ke suatu tempat dan menunjuk ke bawah. Tempat itu sekitar 15 meter di bawah sini. Tempat itu terhimpit di bawah batu. Apakah kamu ingin turun dan mengambilnya? Tentu saja. Long Chen mengangguk. Jika itu benar-benar harta karun, dia tidak akan peduli seberapa kotor dan berantakannya harta karun itu. Atas instruksi Lingxi, Long Chen mulai mengebor tanah. Ia hanya berubah menjadi jiwa naga, dan dengan taji tulang dan cakarnya yang keras, mudah baginya untuk menggali tanah. Tidak butuh waktu lama bagi Long Chen untuk bersentuhan dengan batu besar setelah menempuh jarak 15 meter. Lingxi berkata bahwa tubuh simbol rahasia itu berada tepat di bawah batu besar ini. Semakin dekat dia dengan rune itu, semakin kuat perasaan di hati Long Chen. Seolah-olah ada hubungan antara dua garis keturunan. Long Chen sedikit bersemangat. Dia menduga bahwa rune di bawah ini seharusnya berhubungan dengan naga. Dengan hati-hati mencungkil batu itu, Long Chen mengikuti instruksi Lingxi dan menggunakan jari-jarinya untuk merabah-rabah. Dengan sangat cepat, ia menyentuh sebuah batu pipi yang berukuran sebesar telapak tangan. Batu itu sangat tipis, berdiameter sekitar 5 mm. Satu sisinya sangat halus, sementara sisi lainnya ditutupi dengan rune dan agak tidak rata. Dingin saat disentuh. Jantung Long Chen bergetar. Perasaan yang familiar mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera kembali ke kolam dalam. Kemudian, dia membawa Lingxi dan segera kembali ke permukaan kolam dalam. Long Chen duduk di atas batu biru besar dan dengan hati-hati melihat lempengan batu datar, atau lebih tepatnya, jimat batu. Jimat batu itu berwarna abu-abu muda dan tampak tidak berbeda dari batu biasa. Satu-satunya perbedaan adalah terdapat ukiran naga hitam di salah satu sisinya. Ukiran naga ini tampak sedikit mirip dengan ukiran naga di laut kesadaran Long Chen. Selain ukiran naga, terdapat banyak rune lainnya. Saat Long Chen melihatnya, tiba-tiba ia merasa matanya tenggelam, dan ia merasa sulit untuk melepaskan diri. Si kecil, menurutmu apa ini? Long Chen mengambil jimat batu itu. Seperti yang kukatakan, ini seharusnya adalah harta karun jenis rune yang relatif kuat. Namun, yang aneh adalah, mengapa ada ukiran naga di atasnya? Untuk rune biasa, jika mereka menambahkan simbol lain, seperti ukiran naga, mereka tidak akan dapat menampilkan efeknya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Lingki bergoyang maju-mundur di atas jimat batu itu sambil mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahaminya. Kalau begitu, katakan padaku, apa gunanya benda ini bagiku? Long Chen bertanya dengan penuh harap. Dia tahu bahwa benda inilah yang menyebabkan giok naga misterius di lautan kesadarannya bergetar. Tidak ada gunanya. Sudah ku bilang. Dulu, benda ini mungkin adalah rune kuat yang bisa melepaskan serangan dahsyat. Namun, benda ini telah kehilangan roh, jiwa, dan kekuatannya. Seperti orang yang tidak memiliki jiwa dan kekuatan telah mati. Benda ini hanyalah mayat. Tidak ada gunanya, kata Lingki. Percuma saja. Long Chen agak kecewa. Dia memeriksa jimat batu itu dengan saksama. Jika itu bisa membuat giok naga bergetar, maka itu seharusnya tidak sia-sia. Bagaimanapun, hantu tanpa jejak kurang lebih sudah tamat. Long Chen memutuskan untuk meluangkan waktu mempelajari rune ini. Chen, kamu masih belum menyerah. Lingki sedikit terdiam. Tidak, aku hanya bosan. Aku telah berkultivasi terlalu keras beberapa hari terakhir ini. Sekarang aku sedang beristirahat dan bermain-main dengan benda ini, kata Long Chen. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menuangkan energi sejatiku ke dalamnya. Long Chen dipenuhi dengan rasa tertarik. selamat menikmati! Terima kasih. Terima kasih.